Bap 1121 Istana Bawah Tanah Jurang itu sangat besar, setelah mengalami pertempuran, bumi di sekitarnya runtuh lebih jauh, menjadi semakin megah. Istana Bawah Tanah sangat luas, tanpa diduga merupakan hamparan bangunan bawah tanah. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, tetapi mereka masih berdiri tegak. Feng Xing Tian adalah orang pertama yang bergegas masuk, memasuki istana bawah tanah. Yang mengejutkan mereka, tidak ada simbol yang menakutkan, masuk dengan cukup lancar, tidak ada bahaya tak terduga yang terjadi. Sebuah pohon kuno hijau tumbuh di sini, seolah-olah diukir dari batu giyok hijau. Terlepas dari apakah itu daun, batang, atau akar, semuanya seperti ini, hijau dan subur, penuh vitalitas. Sejak datang ke medan perang kuno ini, semua yang dia lihat berwarna coklat kemerahan, bumi kering dan sedingin es, kurang vitalitas. Dia tidak pernah menyangka akan melihat jenis tanaman ini di dunia bawah tanah. Yi, si hao baru saja memasuki istana bawah tanah ketika dia merasa ada yang tidak beres. Itu karena tanamannya tumbuh subur, agak aneh. Ini adalah dunianya sendiri. Ini adalah dunia kecil, jauh dari sesederhana istana bawah tanah yang mendung dari sebelumnya. Adegan di dalam benar-benar berubah. Ada banyak pohon, kuat dan kuat. Struktur kuno istana bawah tanah yang mereka lihat sebelumnya tersembunyi di dalam tanaman yang rimbun dan rimbun ini, beberapa di antaranya di dalam hutan. Peng! Energi hitam meluap. Feng Singtian mengambil tindakan. Tinju setan gelap lainnya menghantam keluar, menyerang si hao untuk menghentikannya. Namun, jelas terlalu sulit baginya untuk membunuh lawannya. Jika orang-orang dari level ini mulai bertarung, tidak mungkin kesimpulan dapat dicapai dalam waktu singkat. Aku tidak mau menerima ini. Apakah kamu berani melawanku sendirian? Kata Feng Singtian. Bahkan jika aku melawanmu sendirian, kamu tetap bukan lawanku. Kata si hao. Apa lelucon? Jika aku melawanmu sendirian, membunuhmu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Feng Singtian tetap sangat arogan. Sudut bibir si hao sedikit melengkung. Dia melepaskan tawa dingin dan berkata, Kalau begitu sempurna, hanya ada kita berdua di sini, jadi silakan mencobanya. Suara tawa yang menyenangkan terdengar. Putri Yao Yue menganggup dan berkata, Kalian berdua bisa bertarung sesukamu, kita berdua pasti tidak akan ikut campur. Sambil berbicara, dia bergegas ke kedalaman istana bawah tanah, memasuki pohon-pohon kuno yang rimbun untuk mencari dengan hati-hati. Suan Kun juga pergi, memasuki istana untuk mencari karma abadi. Feng Singtian mengangkat tangannya, membentuk jejak magis misterius. Itu bukan lagi energi gelap yang melonjak, melainkan sejenis angin gila. Klannya tidak disebut klan angin tanpa alasan. Tanah, api, angin, air, empat elemen utama, atribut angin yang menjadi dasar klan mereka. Tidak hanya dunia teknik berharga yang mengejutkan, ada juga seni surgawi kuno yang sesuai. Pada saat itu, angin meneru tentang istana bawah tanah. Seolah-olah guntur surgawi meledak, pemandangannya menakjubkan. Saat menonton dari kejauhan, sejumlah besar bintang muncul, tertiup angin kencang, menabrak si Hao. Ini adalah adegan yang tidak teratur. Feng Singtian secara alami tidak bisa meledakan bintang-bintang di langit, tetapi jenis pemandangan yang tidak teratur itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Nenek moyang mereka pernah mencapai ini di masa lalu, bintang-bintang di langit berjatuhan bersama angin dari satu pikiran. Ini cukup untuk berbicara tentang betapa menakutkannya individu kuat klan ini. Ci. Tiba-tiba, seberkas cahaya bulan bersinar dari kejauhan, menyapu ke arah Feng Singtian. Yao Yue mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Suan Kun juga mengeluarkan gerutuan, menunjukkan metode yang hebat. Energi tanah merasuki udara, gelombang kekuatan yang luar biasa menghantam, menyerang Feng Singtian. Keduanya mengatakan mereka akan menghindarinya, namun itu semua palsu. Mereka ingin segera melenyapkan Feng Singtian. Aku tahu kalian semua tidak akan menepati janjimu. Feng Singtian berkata dengan dingin. Janji apa yang ingin dibicarakan denganmu? Suan Kun berkata dengan dingin. Dia diserang dari belakang ketika dia memulihkan diri, hampir sekarat, jadi dia secara alami membawa kebencian yang besar di dalam. Adapun Yao Yue, itu hanya karena dia merasa bahwa Feng Singtian menimbulkan ancaman yang terlalu besar, karena dia tidak hanya memahami warisan klan angin, dia juga memperoleh beberapa jenis seni surgawi kuno kegelapan, individu yang sangat berbahaya. Aku akan membunuh kalian semua. Feng Singtian meraung. Dalam angin gila, kabut hitam menutupi matahari dan bumi, mengelilingi tempat ini. Sosoknya bersembunyi, menghilang dari tempat ini. Tempat ini segera menjadi gelap, tidak terlihat lagi. Tiga lainnya membuka mata surgawi mereka, dengan hati-hati mencari. Mereka yang memiliki bakat luar biasa seperti mereka, mengolah tiga helai energi abadi, biasanya berbicara, secara alami dapat membuka mata surgawi. Namun, meskipun mereka membuka mata surgawi mereka, masih agak sulit bagi mereka untuk melihat menembus kegelapan, sampai-sampai bahkan indera surgawi mereka terpengaruh secara serius. Seni surgawi kegelapan dan kekuatan dasar klan angin bekerja bersama, efeknya luar biasa hebat. Kedua jenis metode kuno itu saling melengkapi, menjadi semakin menakutkan dan kuat. Sial. Pada saat itu, tombak perang hitam menyapu, hampir memotong luka mengerikan di pinggang Suankun. Itu dihancurkan oleh telapak tangannya, menghindari bencana ini. Weng. Di dalam suara angin, suara bergetar terdengar. Bayangan hitam di dalamnya terlalu cepat, bergegas membunuh Putri Yao Yue. Keduanya bentrok sengit, berjuang hidup dan mati pertempuran. Segera setelah itu, mereka berpisah. Dada Putri Yao Yue, yang sebelumnya menderita luka akibat pertempuran antara empat ahli hebat, naik dan turun, jelas merasakan tekanan yang cukup besar. Dia menerima luka yang lebih serius. Dong. Sebuah suara besar terdengar, meledak di telinga si Hao. Kegelapan ada di mana-mana. Feng Singtian sudah mengambil tindakan terhadapnya, menyerangnya dari kegelapan. Hanya saja, reaksi si Hao terlalu cepat, segera mendukung satu-satunya jalan surgawinya, mengunci segalanya. Dia kemudian menyerang dengan cara mengamuk, berselisih dengan sosok itu, melepaskan pukulan paling kuat. Secara alami ada beberapa orang yang tiba di atas jurang, sudah melihat istana yang tidak jelas. Saat ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri, bergegas turun. Mereka juga ingin menjelajahi tempat ini, berharap mendapatkan warisan Dao Abadi. Hanya saja, begitu para jenius ini turun dan memasuki dunia kecil istana ini, mereka segera merasakan gelombang keterkejutan, serta tekanan yang besar. Uh! Para jenius yang mendekat baru saja membuka mulut mereka, dan kemudian diam-diam berubah menjadi pasta berdarah, bahkan tidak mampu melepaskan tangisan, berhamburan bersama dengan angin yang menakutkan itu. Seseorang harus ingat bahwa mereka semua adalah murid resmi, namun ketika mereka memasuki dunia kecil istana bawah tanah, mereka semua terhapus oleh domain Feng Xing Tian. Orang bisa membayangkan betapa intensnya perjuangan antara para ahli hebat itu. Orang luar baru saja memasuki medan perang mereka, namun sudah mengalami akhir yang tragis. Kemudian, beberapa orang lagi datang, juga tidak dapat menghindari bencana, hancur di bawah teknik berharga dari beberapa ahli hebat. Untungnya, simbol penyelamat hidup mereka menunjukkan kegunaannya, menyerap darah esensi, dan kemudian semua simbol tulang bergegas ke langit, melarikan diri dari tempat ini. Kali ini, orang-orang di atas jurang melihat ini, masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Simbol tulang itu diberikan kepada mereka oleh para tetua, yang digunakan untuk melindungi hidup mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hal-hal tak terduga akan terjadi pada orang-orang yang turun begitu cepat. Jika mereka tidak memiliki simbol tulang, orang-orang itu pasti akan mati, benar-benar sekarat. Surga, apa yang terjadi? Bahkan murid resmi akademi akan mati seketika setelah turun. Terlalu menakutkan. Dengar, ada suara angin di bawah, kemungkinan besar bakat surga Wiwin Klan menampilkan kekuatan. Uh, tapi siapa yang dia lawan? Untuk benar-benar dapat melukainya, saya bertanya-tanya seperti apa situasinya sekarang. Petik 2. Di atas jurang, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, penuh harapan, ingin tahu siapa sebenarnya yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Di istana bawah tanah, dunia kecil ini tidak sekecil itu, hijau subur dan penuh kehidupan, pohon-pohon kuno mencapai langit. Saat ini, pertempuran dalam kegelapan sangat intens. Si Hao dan yang lainnya bentrok dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak saling bersinggungan saat bertarung, alih-alih melakukan jenis perburuan, semuanya saling mencari. Ini bahkan lebih berbahaya, karena kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan diambil oleh orang lain. Yao Yue, Suan Kun, Si Hao, Feng Xing Tian, semua pikiran mereka sangat tegang, tidak berani menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Si Hao mengambil tindakan, membentuk jejak reinkarnasi enam dao, kali ini menghasilkan jenis lain dari misteri mendalam yang tidak biasa. Enam lubang hitam muncul di hadapannya, seolah-olah itu adalah pintu masuk ke enam dunia. Suara angin menderu, mampu menghancurkan dewa dan iblis berkeping-keping, menghancurkan matahari dan bulan. Namun, kali ini agak tidak efektif. Metode hebat yang diaktifkan Feng Xing Tian tidak menunjukkan efek apapun. Itu karena angin besar yang tak berujung benar-benar diserap oleh enam lubang hitam. Uh! Pada saat ini, Si Hao juga bergegas ke depan, mengirimkan tinjunya ke bawah, membuat gempa bumi. Tinju ini terlalu ganas, menghancurkan lengan Feng Xing Tian sampai sangat kesakitan, tubuh terhuyung-huyung, darah mengalir keluar dari mulutnya. Enam reinkarnasi dao, menghasilkan enam lubang hitam, seolah-olah itu adalah gerbang ke enam dunia. Mereka berputar, kusut bersama, misterius dan tak terduga. Mereka bertarung sambil bergegas ke kedalaman istana bawah tanah, menyaksikan banyak pemandangan di sepanjang jalan. Darah memercik keluar, mereka terus bertarung satu sama lain, tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara, bertarung dalam kegelapan seperti itu, terus menerus menerima luka saat mereka mendekati tujuan mereka. Garis cahaya surgawi berkedip-kedip, itu tak terduga obat surgawi. Dengan cepat bergegas ke bumi, melarikan diri. Kemudian, mereka melihat kolam bergelombang dengan esensi spiritual. Mungkinkah makhluk tanpa kepala itu dimakamkan di sini? Bunuh Feng Xing Tian dulu, Putri Yao Yue menyarankan. Baik, Si Hao mengangguk, berbicara seolah ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Suan Kun juga bergabung, mengelilingi Feng Xing Tian, berharap akhirnya membunuhnya kali ini. Yi, mengapa ada energi abadi yang muncul dari kolam ini? Tiba-tiba, mereka semua terkejut. Kolam di samping mereka sangat kumuh, namun ada sedikit energi abadi dalam esensi spiritual. Itu membuat mereka terkejut, penuh harapan. Bab 1122 Kupu-Kupu Itu adalah kolam yang tampak lusuh, dindingnya terbentuk dari batu berlian abu-abu, berdiameter kurang dari lima kaki, sangat kecil, namun ada semacam aura berbintik-bintik waktu. Ini bukan hanya kolam, tetapi lebih seperti saksi sejarah, perwujudan nyata dari waktu. Batu berlian telah lama rusak, terkikis seiring waktu. Namun, di bawah pengaruh esensi spiritual, nutrisi dari gumpalan energi abadi, itu masih tidak runtuh. Kempat ahli hebat itu bertarung, terus menyerang dan menyergap satu sama lain. Dari waktu ke waktu, gerutuan teredam terdengar. Meskipun mereka mengatakan mereka menyerang Feng Xing Tian, tidak ada yang bisa mempercayai orang lain di sini, jadi mereka semua waspada. Pada saat ini, mereka semua membuat keputusan yang sama, bergegas menuju kolam itu. Tidak satu pun dari mereka yang berani ketinggalan karena takut kehilangan kesempatan yang luar biasa. Itu karena terlepas dari apa itu, selama ada gumpalan energi abadi yang naik, itu pasti tak ternilai harganya, tidak mungkin diukur. Mereka merasa bahwa ada harta karun tertinggi di kolam, kemungkinan besar artefak abadi yang rusak tertinggal dari medan perang saat itu. Begitu muncul, itu pasti akan mengejutkan sembilan surga. Hal semacam ini seperti sembilan tungku phoenix, artefak magis yang tak tertandingi yang ditinggalkan oleh makhluk yang berumur panjang. Tidak banyak yang bisa ditemukan di dunia ini. Kita harus ingat bahwa saat itu, bahkan tidak setiap orang yang berumur panjang memilikinya, karena bahannya terlalu sulit untuk ditemukan. Selama artefak di dasar kolam tidak terlalu rusak, itu akan menjadi senjata pembunuh yang luar biasa. Jika itu sedikit lebih lengkap daripada tungku sembilan phoenix, maka itu pasti akan menjadi artefak magis nomor satu surga yang tak terukur. Ci! Suan Kun mengambil tindakan, mengatupkan giginya saat dia bertukar serangan dengan Si Hao. Itu karena Si Hao bergerak di sebelahnya pada awalnya, tetapi kemudian dengan cepat melewatinya, mendekati kolam kuno yang rusak. Meskipun mereka baru saja bersekutu, sekarang karena menyangkut harta karun tertinggi kuno, apa yang disebut aliansi menjadi sangat lemah. Suan Kun awalnya sangat kuat dan tirani. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah, fondasinya rusak, tidak ada yang akan memandang rendah dia, bahkan Feng Singtian tidak akan berani menyerangnya. Cedera Dao, ini adalah jenis cedera yang paling menakutkan. Jika itu adalah pembudidaya yang berbeda, mereka pasti akan mati, sesuatu yang bahkan seorang master sekte akan sulit untuk bertahan hidup. Namun, ia memiliki tiga helai energi abadi, sehingga mampu mempertahankan hidupnya. Hanya, ini memengaruhi kekuatan bertarungnya. Setelah melepaskan serangan ini, ekspresinya menjadi pucat. Hong! Si Hao langsung melepaskan tinju lain. Kekuatan enam reinkarnasi Dao ditembakkan, berubah menjadi enam gelombang hitam, bergegas keluar dari enam lubang hitam, meledakan Suan Kun sampai dia berteriak, seteguk besar darah terbatuk. Di sisi lain, cahaya bulan memenuhi istana. Itu sangat lembut di istana ini. Putri Yao Yue sangat istimewa, dikelilingi oleh cahaya bulan murni, seperti namanya, satu. Saat ini, dia juga bertarung sengit melawan Feng Xing Tian. Petir meletus di antara keduanya, angin surgawi yang gelap dan cahaya bulan melonjak dengan keras, saling berbelit-belit. Teks tulang terbakar dengan cemerlang. Sekarang setelah ada kolam abadi kuno di depan mereka, tidak ada yang bisa tetap tenang, semuanya mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh, ingin mendapatkannya untuk diri mereka sendiri. Hong! Suara keras lainnya terdengar, mereka berempat terlalu dekat, dan sebagai hasilnya, meskipun mereka bertarung dalam dua pertempuran yang berbeda, simbol di antara mereka masih membuat kontak, menciptakan ledakan hebat. Ini adalah kekuatan yang baru saja menghancurkan materi biasa, tetapi membelah kubah surgawi. Di atas jurang, semua orang tercengang, sulit bagi mereka untuk membayangkan pertempuran seperti apa yang sedang dilakukan di bawah. Itu karena ada empat lampu simbol yang bergegas ke langit, menerangi langit malam yang gelap, membelah langit. Orang bisa membayangkan bahwa begitu sesuatu terkena kekuatan jenis ini, pasti tidak akan ada yang tersisa, tubuh dan dao terhapus. Apakah orang-orang ini yang mengolah tiga helai energi abadi, terlalu menakutkan, tinggi di atas semua orang. Mereka bahkan tidak berada di dunia yang sama dengan yang lainnya, sulit untuk dilawan. Sebelumnya, jarak antara kita dan mereka yang memiliki tiga helai energi abadi tidak terlalu besar, tetapi begitu mereka mulai menghasilkan bunga dao yang besar, seolah-olah ada parit surgawi di antara kita, parit yang terlalu sulit untuk diseberangi. Petik 2. Seseorang menghela nafas, menggambarkan sebuah fakta. Di istana, bangunan yang membawa jejak kuno tidak rusak, masih utuh setelah menderita jenis kekuatan luar biasa ini. Mampu eksis dari masa lalu sampai sekarang, pasti ada alasan untuk itu. Ada pola dao besar di dalam bangunan, mencegah mereka dari kehancuran. Setelah Si Hao, Yao Yue, Suan Kun, dan Feng Singtian bentrok, mereka bergegas menuju kolam kuno, semuanya meraih tangan mereka ke dalam air yang dipenuhi kabut. Namun, mereka segera menggigil dalam hati, seolah-olah ada senjata mengerikan yang menempel di tenggorokan mereka, tubuh mereka ditutupi lapisan merinding. Harus dikatakan bahwa mereka semua dengan tegas mundur, ekspresi di wajah mereka sangat pucat. Bahkan Putri Yao Yue tidak terkecuali. Meskipun dia cantik alami, kulit seperti batu giyok halus, saat ini, merinding menutupi tubuhnya, merusak sedikit kecantikannya. Jenis perasaan itu terlalu kuat, seolah-olah mereka melakukan perjalanan melalui dunia bawah, jiwa mereka hampir membeku dan tertinggal. Hal macam apa itu? Ini adalah pertanyaan yang sama yang mereka berempat pikirkan. Itu tidak seperti artefak abadi, tetapi lebih seperti ada makhluk yang tertidur di dalamnya. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka menjadi menggigil kedinginan, pikiran segera merasa dingin, mengembangkan perasaan yang tidak menyenangkan. Setelah hening sejenak, sambil berjaga-jaga terhadap satu sama lain, mereka dengan hati-hati berjalan ke depan lagi, membuka mata surgawi mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka merasa tidak nyaman, setelah memeriksa kolam ini dengan cermat, mereka menemukan bahwa ini mungkin merupakan kesempatan luar biasa yang tidak dapat dilewatkan. Mereka saling berhadapan, tetapi tidak gegabuh mengambil tindakan. Setelah tiba di sini, mereka berempat hanya menatap kolam kuno itu, memeriksa apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Itu sangat tidak jelas, pemandangan yang sebenarnya sulit dilihat bahkan dengan mata surgawi. Samar-samar mereka bisa melihat cairan mata air suci di dalamnya, tapi sudah tidak banyak. Semua jenis cahaya spiritual dan kabut warna-warni melonjak, seolah-olah air mendidih di dunia es dan salju. Alasan mengapa mereka tidak bisa melihat dengan jelas adalah karena benda itu dikelilingi oleh gumpalan kabut yang kacau, kabur dan tidak jelas. Sepertinya, kupu-kupu, Putri Yao Yue terkejut, karena bentuk seperti itu, bayangan samar, terlihat sangat mirip dengan kupu-kupu kuno sepanjang tiga kaki. Si Hao mengerutkan kening, karena saat ini, dia merasa seolah-olah kuali yang dibawanya menjadi agak aneh. Kupu-kupu kaisar. Itu menghidupkan kembali. Baru-baru ini, kaisar kupu-kupu selalu tertidur di dalam kuali tulang yang dibawanya, tidak menunjukkan aktivitas apapun. Dia tidak pernah berharap bahwa itu akan bangun di sini. Si Hao terkejut, dia yakin bahwa itu adalah kupu-kupu surgawi di kolam, tertidur di sana. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa itu terkait dengan kaisar kupu-kupu di dalam dirinya. Bahkan mungkin dari klan yang sama. Kupu-kupu kaisar terlalu langka, jarang muncul lebih dari satu pada satu waktu sejak zaman kuno. Beberapa menduga bahwa hanya ada satu sejak zaman kuno, bahwa dirinya lah yang mengalami kelahiran kembali terus-menerus. Weng! Di dalam tubuh Si Hao, kuali itu melonjak dengan kabut warna-warni. Kupu-kupu kaisar terbangun sepenuhnya. Ia merasakan aura di luar, seolah menyadari sesuatu. Pada saat ini, kabut sedikit menyebar, bagian bawah kekacauan utama menjadi berwarna lebih terang. Lagi pula itu kupu-kupu kuno, Yao Yue terkejut. Tiga lainnya semua menatap kosong, untuk sementara tidak mengambil tindakan. Kupu-kupu ini panjangnya tiga kaki. Jika seseorang hanya melihat sekilas, sayapnya bahkan membawa jenis keindahan yang tak terlukiskan, seolah-olah itu adalah karya seni terindah di dunia ini. Sayangnya, ia menderita kecemburuan surga. Ketika seseorang melihat dengan hati-hati melalui kabut, mereka akan menemukan bahwa itu seharusnya sudah mati, sayap yang awalnya berwarna cemerlang sebagian besar redup, sampai-sampai tubuhnya membusuk. Hanya sebagian kecil pola emas dan pola berwarna yang tersisa di atasnya, tidak memudar. Orang bisa membayangkan bahwa jika itu masih tidak rusak, itu pasti akan indah dan menakjubkan. Meskipun demikian, masih ada gelombang cahaya abadi yang muncul dari dalam aura yang membusuk. Gumpalan energi abadi itu justru datang dari tubuh yang membusuk. Mereka semua terkejut. Apa yang disebut, artefak abadi, yang tersembunyi di kolam kuno sebenarnya adalah kupu-kupu yang telah mati selama bertahun-tahun, direndam dalam cairan spiritual. Ini, awalnya makhluk yang berumur panjang, seorang ahli yang tak tertandingi. Mereka terkejut. Itu karena masih ada energi abadi yang dilepaskan setelah kematiannya, cahaya abadi berbintik-bintik naik dari tubuhnya, kemungkinan sudah menjadi abadi sejak lama. Namun, bahkan jenis makhluk kuat ini mati di masa lalu, jelas jatuh dalam pertempuran, menderita luka yang tak terbayangkan, meninggalkan tubuhnya compang kemping. Ini semua terjadi di era agung kuno abadi. Sebuah kekuatan rahasia yang menakutkan sedang merusak tubuhnya, ditinggalkan oleh musuh. Setelah waktu yang tak berujung telabir lalu, itu masih tetap, benar-benar tidak sederhana. Makhluk hidup yang panjang. Terlepas dari apakah itu Suankun, Feng Xing Tian, atau Yao Yue, mata mereka terbakar, tampak seperti mereka siap mengambil tindakan untuk merebutnya kapan saja. Itu karena ini adalah abadi-abadi kuno, makhluk terpenting yang tidak dapat diproduksi di dunia ini. Meskipun mulai membusuk, tubuhnya rusak, itu masih tak ternilai harganya. Mungkin ada beberapa artefak di dalam tubuh kupu-kupu. Tidak banyak makhluk sekaliber ini bahkan di era agung kuno abadi, penguasa langit dan bumi yang paling menakutkan, penguasa dunia ini. Apapun yang mereka tinggalkan sangat berharga. Jika mereka menemukan buku Dao, senjata, atau hal-hal lain, maka itu akan lebih mencengangkan, hal-hal ini akan mengguncang sembilan surga sepuluh bumi. Bintik-bintik cahaya warna-warni bersinar di dalam tubuh si Hao. Kaisar kupu-kupu bergerak cukup lambat, ingin merangkak keluar dari kuali tulang. Bab 1123 Tuan Angin. Kaisar kupu-kupu dihidupkan kembali di sini, mengejutkan si Hao, dan kemudian dia menjadi sangat terkejut. Ada kupu-kupu di kolam kuno juga, samar-samar menunggu sesuatu. Jika ada harta abadi, bagaimana kita akan membaginya? Suara suankun kasar, dia terluka parah, tidak ingin bertarung lagi. Putri Yao Yue memandang si Hao, dan sambil tersenyum manis, berkata, apa pendapat teman Dao? Feng, Singtian tergerak, dia takut ketiganya akan bergandengan tangan untuk mengalahkannya terlebih dahulu, karena belum lama ini, ketiganya telah mencoba untuk melenyapkannya. Membagi di antara kita bertiga bukanlah masalah. Si Hao mengangguk. Baik, Putri Yao Yue tertawa, matanya yang besar cerah dan indah seperti cahaya musim semi, senyum yang cukup untuk menggulingkan sebuah kota. Cahaya suci menyinari kulitnya yang seperti salju, rambutnya yang indah berkilauan. Hong, Feng, Singtian mengambil tindakan, tidak ragu-ragu sama sekali, langsung menyerang. Itu karena ketiganya mengecualikannya, pasti akan mencoba melenyapkannya. Dia harus menyerang lebih dulu dan menang, bergegas menyerang. Kekuatan kegelapan melonjak, angin kencang bertiup, seolah-olah akan menghancurkan bintang-bintang di kosmos, sangat menakutkan. Sayangnya, mereka bertiga juga segera mengambil tindakan, semuanya menggunakan seni surgawi kuno, kekuatan luar biasa, meledakkan angin surgawinya, mengirimnya terbang. Bahkan dengan kemampuan divin yang besar, dia masih tidak bisa menghadapi tiga ahli besar. Mereka semua adalah orang-orang yang mengolah tiga helai energi abadi, semua sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya yang lain. Seni surgawi bentrok, teknik berharga saling tumpang tindih. Enam reinkarnasi sihao adalah yang paling menakjubkan, enam lubang hitam bergerak, waktu mengalir dengan kacau, tahun berganti, reinkarnasi berputar penuh, mencengangkan hingga ekstrim. Peng! Kali ini, mereka ingin melenyapkan pihak lain secepat mungkin. Kelompok tiga sihao menggunakan metode mereka yang paling kuat, ingin membunuhnya di sini, dengan demikian, putaran serangan lain tiba. Suara naga sejati dan tangisan Phoenix segera merobek langit. Angin surgawi yang gelap meraung. Feng xingtian berjuang, melakukan semua yang dia bisa untuk mundur dengan cepat, menghindari serangan. Hanya saja, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia masih dipukul. Dia berteriak, darah menyembur keluar dari mulutnya. Haha! Tiba-tiba, tawa dingin terdengar, membuat mereka menggigil dalam hati. Sihao! Tubuh Yao Yue, dan Suan Kun menjadi kaku, seolah-olah mereka jatuh ke dalam rumah es, tubuh mereka membeku. Makhluk yang kuat muncul, mengunci mereka dari tidak jauh. Saat ini, setiap rambut halus di tubuh mereka berdiri tegak, merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah mereka dikunci oleh binatang prasejarah, tidak bisa bergerak sama sekali. Makhluk macam apa ini? Dari mana asalnya? Mereka tidak tahu. Jelas bahwa makhluk ini terlalu kuat dari mereka. Itu tiba tanpa suara, hanya ketika sudah dekat mereka mendeteksinya. Apakah itu kupu-kupu kuno? Suara Yao Yue bergetar, sangat tidak wajar. Selain kupu-kupu yang membusuk itu, apakah ada hal lain? Bukankah kupu-kupu kuno mati di era besar terakhir? Suan Kun mundur, menatap ke depan. Kabut berhamburan, sosok humanoid berjalan keluar, tiba di istana bawah tanah. Untuk beberapa alasan, Yao Yue dan Suan Kun sama-sama menghela nafas. Bagaimanapun, sesuatu dari dunia luar jauh lebih mudah untuk ditangani daripada mayat kupu-kupu yang membusuk itu. Namun, Si Hao tidak merasa seperti itu. Orang itu menatapnya begitu masuk, niat yang sangat dingin dilepaskan dari tubuhnya. Sedikit menarik, seni surgawi kuno enam reinkarnasi Dao muncul di dunia ini lagi, saat-saat yang benar-benar penting. Itu berkata dengan tenang. Setelah masuk, kabut menyebar. Itu mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah pria parubaya dengan perawakan sedang, sangat kokoh, tetapi tidak terlalu tinggi. Dia tampak seperti dia dilemparkan dari kuningan, pancaran emas mengalir melalui kulitnya. Matanya sangat tajam, seolah-olah ada dua matahari kecil yang bersinar. Dia tidak bisa disebut tampan, hanya bisa dianggap biasa saja. Namun, ada jenis pemaksaan yang diberikan, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Murid-muridnya membawa rasa dingin, serta semacam penghinaan saat dia menyapu mereka melalui orang-orang di sini. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius orang-orang ini, sama sekali tidak peduli tentang Si Hao, Yao Yue, generasi muda seperti ini. Ini adalah perwujudan kekuatan. Dengan kultivasinya yang panjang dan mendalam, dia secara alami dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Paman ke-6, Feng Xing Tian terkejut, memanggil. Dia tidak pernah berharap untuk melihat paman klannya di sini, seorang individu kuat yang bangkit selama alam dewa surgawi, sosok yang sangat menakjubkan dari klan angin. Feng Zhao tidak begitu menakjubkan di tahun-tahun awalnya, tidak pernah mengolah energi abadi, tetapi dia akhirnya melompat keluar di alam dewa surgawi. Setelah mengalami kelahiran kembali yang hebat, menukar daging dan tulangnya, dia melampaui rekan-rekannya. Ini adalah seseorang yang telah bersiap untuk waktu yang lama, hanya memperoleh beberapa pencapaian setelah berkultivasi selama 500 tahun. Kemudian, dia melonjak tak terbendung, bangkit dengan penuh kemenangan. Sekarang, dia dalam dan tak terukur, satu kaki sudah melangkah ke domain yang sangat misterius, keberadaan yang sangat kuat. Statusnya di Win Klan sangat penting. Sekarang, dia dikenal sebagai Tuan Angin. Orang harus memahami bahwa Win Klan adalah keluarga yang berumur panjang. Mereka sebelumnya telah menghasilkan orang-orang yang abadi, dukungan mereka dalam, menakutkan tak tertandingi. Untuk memiliki gelar Win Lord dalam tipe keluarga ini, statusnya dalam keluarga jelas dan mudah dilihat. Ini adalah individu yang sangat tangguh, orang yang sulit untuk dihadapi. Di masa lalu, ketika nenek moyang Win Klan mengetahui bahwa seorang pemuda dengan nama keluarga si dari 3000 provinsi dao datang ke surga yang tak terukur, setelah hanya beberapa kalimat, Win Lord pergi untuk membuat pengaturan. Justru dialah yang menemukan Yuan Qing, menyuruhnya mengambil tindakan. Paman ke-6, mengapa kamu datang ke sini? Feng Xing Tian terkejut, tidak tahu bagaimana individu dari klannya yang diberi gelar Tuan ini datang ke sini. Wu, memutuskan untuk berjalan-jalan setelah lama meditasi. Berubah menjadi kultifator kecil untuk menunggangi kapal perang akademi Anda, datang ke sini untuk melihatnya. Kata Feng Zhao. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi Yao Yue dan Suan Kun menjadi pucat, memiliki perasaan bahwa segala sesuatunya akan menjadi sangat buruk. Win Lord terlalu kuat, secara tak terduga menghindari para tetua itu, tidak ditemukan. Jika dia tidak datang, Feng Xing Tian kemungkinan besar akan berada dalam bahaya, kemungkinan besar akan terbunuh di sini. Namun, sekarang Lord Angin tiba-tiba muncul, itu segera mengubah situasi. Ini terlalu mendadak, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti ini. Suan Kun, kamu tidak buruk, cukup berani, bakat luar biasa. Jika Anda diberi waktu beberapa ratus tahun lagi, Anda pasti akan berubah menjadi naga dan terbang ke langit. Tuan Angin berkomentar. Kemudian, dia melihat ke arah Putri Yao Yue, matanya menunjukkan kekaguman. Yao Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kamu menjadi semakin cantik. Dengan energi abadi, kamu benar-benar cantik di dunia ini. Untuk beberapa alasan, dilengkapi seperti ini membuat Putri Yao Yue merasa sangat tidak nyaman. Dia melihat sedikit keanehan di kedalaman tatapan pihak lain yang membuatnya gelisah. Dia mengungkapkan senyum yang dipaksakan dan berkata, Paman ke-6 Feng dan aku pernah bertemu sebelumnya. Mereka berdua dari keluarga umur panjang, tapi pasti ada hubungan yang kompetitif. Feng Senior, apa niatmu? Suan Kun bertanya. Kalian semua adalah jenius luar biasa yang mengolah tiga helai energi abadi, jatuhnya salah satu dari kalian akan menjadi kerugian besar. Bagaimanapun, dunia ini akan menjadi kacau, jadi masih ada harapan yang ditempatkan pada kalian semua untuk menenangkan kekacauan itu. Kata Feng Zhao. Suan Kun tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertahan. Yao Yue mundur dua langkah, merasa sangat tidak nyaman selama ini. Itu karena mata pihak lain membawa jenis ketidak teraturan, serta jenis gairah ketika melihat tubuhnya. Meskipun dia adalah bakat surgawi, dia masih belum bangkit, tidak dapat memandang rendah sembilan surga sepuluh bumi. Dia saat ini merasa sangat khawatir. Hanya saja, tidak terlalu baik bagi terlalu banyak orang untuk mengetahui keberadaanku di sini. Mengganggu tidak terlalu baik, kata Feng Zhao. Feng Singtian tahu bahwa Paman ke-6 ini datang untuk melindunginya, tetapi juga untuk melihat apa maksud sebenarnya dari lembaga dewa surgawi itu. Itulah mengapa dia berubah menjadi orang biasa dan bercampur aduk. Apa yang kamu inginkan, terlepas dari apakah itu Suan Kun atau Putri Yao Yue, ekspresi mereka berubah, memiliki firasat buruk di dalam. Benci harus membunuh kalian semua, ikuti saja aku. Kata Feng Zhao. Ekspresi mereka segera berubah, hal yang paling mengerikan terjadi setelah semua. Pihak lain menginginkan tubuh mereka dengan tiga halai energi abadi, serta untuk meneliti seni surgawi, metode rahasia, dan hal-hal lainnya. Jangan khawatir, kalian semua tidak akan menghilang dari dunia ini. Saya tidak ingin menjadi orang berdosa di sembilan surga sepuluh bumi, katanya sambil tertawa. Si Hao menghela nafas, dia melihat dengan jelas dari samping bahwa orang ini sangat jahat, datang dengan kebencian yang besar. Jelas tidak ada cara bagi mereka untuk berinteraksi dengan baik pada saat ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bersiap untuk menggunakan diagram sepuluh ribu roh, armor kaisar petir dan yang lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, Feng Zhao berbalik ke arah Si Hao, berkata, aku benci mereka yang menggunakan seni surgawi reinkarnasi enam dao. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Maka itu akan dimulai darimu. Cangkang daging Anda cukup kuat, layak untuk dikupas. Jika disempurnakan dengan hati-hati, mungkin seorang ahli yang luar biasa dapat dibentuk. Petik 2. Feng Zhao berjalan melingkar di sekitar Si Hao, seolah-olah dia sedang melihat sebuah komoditas. Membunuh dan merebut, pilihan ini sepenuhnya ada di tangannya. Ekspresi Yao Yue dan Suan Kun berubah. Apakah ini akhir mereka juga? Mereka berasal dari klan besar, jadi mereka sebelumnya mendengar beberapa rumor aneh. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala mereka mati rasa. Sejauh mana mereka tahu bahwa ada pembudidaya yang mengolah tiga helai energi abadi, latar belakang misterius, asal-usul tidak jelas, terkait dengan beberapa warisan jahat kuno. Mereka mungkin akan segera menjadi saksi. Feng Zhao tahu metode ini, mungkin merebut buah dao mereka, menggunakan cangkang daging mereka untuk memelihara orang lain. Uh, itu akan dimulai dari Anda. Apakah Anda akan melakukannya secara sukarela, atau Anda akan menunggu saya untuk mengambil tindakan? Feng Zhao menatap Si Hao. Bab 1124 Angin Pemenggalan. Si Hao benar-benar ingin mengutuk. Apakah orang ini bahkan menginginkan wajah? Ini jelas merupakan pukulan besar, apalagi seorang ahli super yang sangat mendalam yang memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk tertinggi, namun dia datang untuk menyakiti generasi muda. Ha? Tidak mau bicara. Anak muda ini tampaknya cukup keras kepala. Namun, saya sangat menyukai renovasi, di masa depan, daging Anda akan menjadi sosok terpenting dari sebuah generasi. Feng Zhao berkata, sambil tersenyum tipis. Saat ini, dia benar-benar memperlakukan Si Hao seperti barang, tidak takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dengan seseorang sekuat dia di sini, siapa yang bisa melawannya? Kamu sangat tercelah, kata Si Hao. Apakah begitu? Tidak ada yang mengatakan itu kepada saya sebelumnya, mereka semua memanggil saya Tuan Angin. Senyum tipis tergantung di wajah Feng Zhao, tenang dan tenang, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Munafik, memalukan, Si Hao mengutuk. Paman Kenam Angin, ini tidak terlalu bagus, kan? Yao Yue berbicara, mencoba menasihati hal ini. Itu tidak benar-benar demi Si Hao, tetapi dia tahu bahwa setelah Si Hao menjadi yang pertama, dia dan Suankun akan menjadi yang kedua dan ketiga. Sampai-sampai akhir hidupnya mungkin lebih menyedihkan. Dia tahu betapa jarangnya dia melihat penampilannya sendiri. Baru saja, mata ahli dari klan angin ini memerah, membuatnya gelisah. Apa yang tidak baik, saya benar-benar menghargai bakat. Feng Zhao berkata sambil tersenyum. Kami telah mengolah tiga helai energi abadi, tidak banyak yang dapat ditemukan bahkan di seluruh sembilan surga sepuluh bumi. Jika kita menghilang pada saat yang sama, pasti akan ada gangguan besar. Suankun berkata, Oh, tapi apa hubungannya denganku? Siapa yang akan tahu bahwa saya datang ke sini? Feng Zhao tampaknya tidak keberatan, dan kemudian dia melihat ke arah Feng Singtian, berkata, mungkin aku juga harus menghapus ingatan keponakanku ini, hanya untuk sedikit lebih aman. Feng Singtian tercengang. Paman klan ini benar-benar sangat berhati-hati. Dunia akan menjadi kacau. Melakukan hal-hal seperti ini, tidakkah Anda takut memprovokasi kemarahan publik? Anda harus memahami bahwa kita harus berjuang mati-matian di perbatasan desolate, melawan musuh sejati. Jika kami mati begitu tragis di bawah tanganmu, apakah kamu punya hati nurani? Yao Yue memarahi. Dunia ini akan menjadi kacau, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sembilan surga sepuluh bumi semuanya akan terbalik, semua keluarga besar menjadi debu, masih tidak bisa lepas dari nasib era agung kuno abadi. Feng Zhao berkata, sangat dingin, matanya dalam saat dia berkata, kalian semua tidak perlu khawatir, saya akan memastikan untuk menggunakan kalian semua untuk menciptakan beberapa ahli yang luar biasa. Tidak perlu pergi ke perbatasan desolate, hanya melindungi saya dan beberapa klan dan itu sudah cukup. Petik 2. Kamu terlalu tercelah, bertindak begitu egois tanpa memperhatikan situasi umum, apakah kamu tidak takut akan murka surga? Yao Yue memarahi. Sementara semua orang berbicara satu sama lain, kesadaran si Hao memasuki kuali, berkomunikasi dengan kaisar kupu-kupu. Itu memberi tahu dia informasi yang mencengangkan. Wu, mari kita akhiri semuanya di sini. Saya tidak memiliki kesabaran untuk berbicara terlalu banyak kepada Anda semua. Ini sudah fase terakhir dari dunia ini, hampir semua makhluk musnah, tidak banyak yang tersisa. Apa yang berurusan dengan makhluk dari sisi lain? Benar-benar tidak berguna, kami masih akan dikalahkan pada akhirnya, darah yang mewarnai bumi yang ditinggalkan. Feng Zhao berbalik, berjalan menuju si Hao lagi, berkata, di dunia yang kejam seperti ini, masih memikirkan kebenaran, benar-benar sedikit menggelikan. Manusia itu egois, hanya kelangsungan hidup yang nyata. Kamu akan menderita murka surga. Si Hao menatapnya. Amarah surga, itu hanya lelucon. Apa yang bisa dilakukannya? Feng Zhao tertawa keras, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Kemurkaan surga yang saya bicarakan bukanlah yang disebut langit, melainkan metode yang menghancurkan Anda, kekuatan yang dapat menakuti Anda. Kata si Hao. Pada saat kritis ini, dia tidak terburu-buru atau tidak sabar, malah menatap pihak lain dengan ekspresi sedingin es, sangat tenang. Ha, kalau begitu datang dan hancurkan aku. Tolong undang apa yang disebut murka surga ini. Sekarang, tunduk padaku dan makmur, atau lawan aku dan binasa. Tidak ada yang bisa dikatakan oleh generasi muda seperti Anda yang berguna. Feng Zhao berbicara dengan sangat mendominasi. Hu, angin sejuk muncul tidak jauh. Bintik-bintik cahaya warna-warni yang menguntungkan muncul dari kolam spiritual itu, kabut menyebar keluar. Yi, jangan bilang kupu-kupu abadi yang membusuk ini masih memiliki beberapa kelainan. Feng Zhao berkata pada dirinya sendiri, menatap ke sana. Kemudian, dia melihat ke arah si Hao, berkata, kamu, lihatlah. Ketika si Hao mendengar ini, dia menatapnya, lalu berjalan mendekat. Lakukan kupu-kupu kuno itu. Feng Zhao memerintahkan. Itu adalah ahli yang tak tertandingi, di dalamnya mungkin buku Dao, artefak abadi, dan hal-hal lain. Feng Zhao sudah menantikannya sejak lama, berharap mendapatkan sesuatu. Si Hao tidak menjawab, dan kemudian berdiri di dekat kolam kuno itu. Meskipun kamu mengolah tiga helai energi abadi, memiliki bakat luar biasa, kamu tidak lebih dari tukik, terlalu lemah untuk bahkan melawan angin, namun kamu berani menentang kehendakku. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti perbedaan antara hidup dan mati. Wajah Feng Zhao jatuh. Dia mengangkat tangannya, meraih ke arah si Hao. Jika dia dieksekusi, pasti tidak akan ada kekurangan penghinaan dan penyiksaan. Namun, tepat pada saat itu, awan dan kabut melonjak dari dalam kolam itu, membawa aura yang membusuk. Seekor kupu-kupu kuno bangkit, dikelilingi oleh kekacauan utama. Itu bergegas menuju tangan itu. Itu terlalu cepat, tidak mungkin untuk bereaksi. Hong! Suara yang sangat besar terdengar. Kabut abadi melonjak, tangan itu meledak, ditabrak oleh kupu-kupu kuno itu, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Perubahan ini terlalu mencengangkan. Orang-orang yang hadir semua tercengang. Adapun Feng Zhao, kulitnya pucat pasi, darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya yang patah. Dia dengan cepat menarik diri, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Setelah bertahun-tahun, kultivasinya maju dari hari ke hari, sekarang dikenal sebagai winlord, statusnya menjadi sangat dihormati. Berapa banyak orang yang bisa melukainya seperti itu? Seekor kupu-kupu yang membusuk benar-benar mematahkan tangan kanannya. Kaca! Di pergelangan tangan Feng Zhao yang patah, tulangnya tumbuh kembali, dagingnya beregenerasi. Ketika seseorang berkultivasi sampai batasnya, tubuh dapat dengan cepat dipulihkan. Tangan kanan akan segera direformasi. Selain itu, Feng Zhao dengan cepat mundur, mencari medan yang menguntungkan, mencoba membuka jarak antara dirinya dan kupu-kupu kuno. Perubahan mendadak ini benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Bahkan Yao Yue dan Suan Kun terkejut. Hal-hal terjadi terlalu cepat. Hanya kupu-kupu kuno yang membusuk, kupikir itu semacam artefak magis. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya sekarang? Tidak mengetahui ketinggian langit atau kedalaman bumi. Wajah Feng Zhao mendung, terluka barusan benar-benar tidak terduga. Kalau begitu jangan ragu untuk datang padaku semaumu. Kata si Hao. Idiot, kamu tidak akan pernah mengerti betapa besar perbedaan di antara kita. Hanya benda mati, tidak akan bisa menampilkan efek luar biasa. Feng Zhao berbicara, dia mengambil tindakan lagi. Namun, perubahan mengejutkan terjadi lagi. Kupu-kupu yang membusuk itu sangat cerdas, segera bergerak melalui kehampaan, bergegas untuk menabraknya. Feng Zhao terkejut, bahkan seseorang sekuat dia mundur, merasa tidak nyaman. Namun, kupu-kupu kuno yang awalnya telah mati selama bertahun-tahun, pada saat ini, tampaknya telah mengembangkan kehidupan. Dengan lembut melebarkan sayapnya, dan kemudian dunia segera terbelah. Tidak baik, Feng Zhao berteriak. Hal semacam ini terlalu menakutkan, terlalu misterius dan aneh. Ketika kupu-kupu kuno itu mengepakkan sayapnya, helai demi helai energi abadi dilepaskan. Jenis kekuatan itu tidak ada bandingannya, bahkan membuat seseorang sekuat dia menggigil dalam hati. Hanya saja, dia tidak begitu mengerti bagaimana mayat yang membusuk bisa menampilkan kecemerlangan ketika masih hidup, masih memiliki kesadaran. Mungkinkah itu masih hidup? Hong! Ketika kupu-kupu kuno yang membusuk ini menggerakkan sayapnya, langit dan bumi terbelah, membuat Feng Zhao batuk seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kupu-kupu ini terlalu cepat. Itu melemparkan dirinya ke atas, menutupi Feng Zhao di bawahnya. Ah! Keduanya melakukan kontak, menghancurkan bersama. Feng Zhao mengeluarkan teriakan menyedihkan. Ini awalnya adalah individu yang sangat kuat, kuat hingga tingkat yang mengkhawatirkan, namun sekarang, dia berada dalam situasi yang menyedihkan dan tak berdaya. Uh! Setelah kupu-kupu kuno melemparkan dirinya ke arahnya, dia segera mulai pecah. Dia tidak bisa menangani tekanan seperti itu, tidak mampu menahan serangan yang menakutkan itu. Kupu-kupu kuno tampak seperti busuk, membusuk, tetapi memiliki energi Dao Abadi. Itu sebelumnya adalah makhluk abadi, tetapi meskipun mati, tubuhnya masih memancarkan kekuatan Dao Abadi. Akibatnya, tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa menahan kekuatannya. Bagaimana bisa seperti ini? Ini adalah auman marah terakhir Feng Zhao yang tidak mau. Kemudian, tubuhnya mulai terbelah, terus runtuh. Setelah dipukul oleh kupu-kupu yang membusuk, seluruh tubuh Feng Zhao membusuk, meledak dengan suara Hong. Bahkan roh primordialnya tidak dapat melarikan diri, dihancurkan oleh kupu-kupu kuno itu, sekarat di sini. Orang-orang yang tersisa ketakutan. Ini semua tak terbayangkan, Feng Zhao yang bertindak begitu mendominasi barusan meninggal dalam sekejap mata, menjadi mayat. Itu terlalu aneh. Pada saat yang sama, mereka berkeringat dingin. Seseorang yang sekuat itu layu begitu cepat, tidak mampu menerima satu pukulan pun sebelum kekuatan abadi itu. Setelah membunuh Feng Zhao, kupu-kupu kuno kembali ke kolam, jatuh ke dalam, tertidur lagi. Apa yang sedang terjadi? Yao Yue dan Xuankun sama-sama tercengang. Segera setelah itu, mereka tahu bahwa ini pasti akan menimbulkan badai besar. Dewa angin mati, jika berita ini keluar, itu pasti akan meledak, mengguncang semua surga yang tak terukur. Itu karena status orang ini di Win Klan sangat tinggi, memiliki kualifikasi untuk mewarisi sekte. Paman ke-6, Feng Xin Tian berteriak. Baginya, ini hanyalah mimpi buruk. Seekor kupu-kupu yang membusuk langsung membunuh sosok yang sangat kuat, menyebabkan dia meledak. Itu terlalu tidak realistis. Hong. Segera setelah itu, Si Hao mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, bergegas membunuh Feng Xin Tian. Selama waktu ini, selain Si Hao, tidak ada yang memperhatikan kupu-kupu emas kecil memasuki kolam itu, mendekati kupu-kupu kuno. Baik Yao Yue maupun Suan Kun tidak mengambil tindakan, keduanya menonton dari samping. Itu karena mereka merasa terlalu sulit untuk tenang. Win Lord mati dengan cara yang terlalu aneh, benar-benar meledak di tempat. Feng Xin Tian sangat kuat, tetapi dia menderita luka serius. Sekarang dia melihat paman klannya sendiri jatuh, pikirannya lama dalam kekacauan. Dia dirugikan dalam semua aspek selama pertempuran ini, kehilangan inisiatif. Uh! Akhirnya, seni surgawi enam reinkarnasi Dao digunakan. Feng Xin Tian terluka parah, sebuah tinju menghantam tubuhnya, sebuah lubang berdarah besar yang langsung menembus tubuhnya muncul, depan dan belakang bersinar. Tubuhnya kemudian mulai pecah, akhirnya hancur. Bab 1125 kunci tulang. Ekspresi wajah Feng Xin Tian membeku, mulutnya terbuka lama. Namun, dia sudah tidak bisa mengatakan apa-apa, tetesan darah terus mengalir keluar. Apalagi semua bagian tubuhnya mulai rusak, darah merah tua memercik. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Uh! Dia tidak ada lagi, berubah menjadi tumpukan darah dan tulang, mati begitu saja. Si Hao terkejut. Bagaimanapun, enam reinkarnasi Dao seni surgawi kuno sangat kuat. Serangan ini sangat mendominasi, membunuh seorang jenius surgawi. Tidak jauh, Putri Yao Yue dan Suan Kun terkejut. Bakat surgawi dengan tiga helai energi abadi mati begitu saja. Itu benar-benar mengejutkan. Ini bukan masalah kecil, pasti sesuatu yang akan mengguncang surga yang tak terukur. Feng Singtian yang sangat berbakat layu begitu saja. Sepotong tulang emas berkedip dalam darah, akan bergegas ke langit dan pergi. Chi! Si Hao terkejut. Dia menghasilkan seberkas petir yang berubah menjadi Suan Ni. Itu meraung, melemparkan dirinya ke atas, mencegat potongan tulang emas itu. Hanya saja, potongan tulang ini agak aneh, tiba-tiba meledak melalui Suan Ni, dan kemudian bergegas lagi, untuk melarikan diri dari istana bawah tanah dan meninggalkan jurang ini. Putri Yao Yue mengambil tindakan, menghasilkan bola cahaya bulan yang lembut, menuangkannya di atas simbol potongan tulang itu, membuatnya lamban lagi. Hong! Suan Kun juga mengambil tindakan, kedua tangan membentuk jejak, menghasilkan cahaya yang meluap dan menyegel simbol ini. Si Hao secara alami mengerti apa ini, jelas merupakan simbol pelestarian kehidupan, harta rahasia yang diberikan oleh lembaga dewa surgawi. Dia tidak pernah berharap itu berbeda dari murid biasa. Si Hao menampilkan seni surgawi enam reinkarnasi dao. Enam lubang hitam muncul, mengacungkan dan kusut, segera mengunci simbol tulang itu, dan kemudian menghancurkannya menjadi bubuk halus. Ceritan menyedihkan yang samar terdengar, dan dengan demikian, Feng Xing Tian benar-benar jatuh, selamanya tidak dapat bangkit kembali. Si Hao berdiri di tempat tanpa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Makhluk tertinggi muda yang memiliki tiga helai energi abadi dibunuh olehnya begitu saja, rasanya agak tidak nyata. Apakah itu karena seni surgawi reinkarnasi enam dao terlalu kuat, atau apakah itu untuk mengatakan bahwa Feng Xing Tian terlalu lemah? Ini adalah pertama kalinya Si Hao membunuh individu surgawi yang memiliki tiga helai energi abadi. Jika berita keluar, ini akan menimbulkan gelombang besar, semua pihak akan sangat terkejut. Terlalu lemah, Mungkinkah Feng Xing Tian hanyalah beberapa bakat muda yang dipupuk melalui beberapa metode aneh? Apakah yang disebut tiga unta energi abadi dilucuti dari yang lain, tidak dibudidayakan sendiri? Kata Si Hao. Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, Putri Yao Yue dan Suan Kun sama-sama terdiam. Kemudian, keduanya berpisah darinya, tetap waspada. Itu karena ini adalah individu yang berbahaya. Dia membunuh Feng Xing Tian, efeknya tahan lama dan hebat. Tentu saja, ada Win Lord juga, bahkan lebih kuat. Ini adalah seseorang yang mungkin menjadi makhluk tertinggi dari satu generasi, namun dia mati secara misterius di sini. Bagaimana kita akan menjelaskan kejadian di sini? Putri Yao Yue bertanya, menatap dua genangan darah di tanah. Asal-usul keduanya sangat hebat, jika berita keluar, itu pasti akan menimbulkan badai besar. Meskipun Tuan Angin mati di sini, tidak ada yang tahu bahwa dia datang ke sini. Suan Kun berkata, Benar, Si Hao mengangguk, merasa sangat puas dengan penjelasan ini. Win Lord memiliki posisi terhormat. Dia menderita hal semacam ini di sini, dan jika berita keluar, akan ada masalah besar. Bahkan Putri Yao Yue, Suan Kun, dan Si Hao akan diselidiki secara mendalam. Itulah mengapa mereka tidak ingin membocorkan masalahnya. Kaca. Saat ini, kolam surgawi itu pecah, melepaskan suara ini, menarik perhatian ketiga individu itu. I, mengapa kupu-kupu kuno akan terbelah? Ekspresi Putri Yao Yue berubah. Simbol mulai bersinar di sekitar tubuh kupu-kupu yang membusuk itu. Retakan muncul satu demi satu, dan kemudian hampir pecah berkeping-keping. Sayangnya, tidak ada buku dao atau senjata abadi, membuat mereka cukup kecewa. Si Hao adalah satu-satunya yang tergerak, karena kupu-kupu kaisar berubah. Itu bersembunyi di dalam, menyerap aura dao abadi kupu-kupu yang membusuk itu, mengalami perubahan yang menakjubkan. Kenyataannya, alasan mengapa dia bisa membunuh Winlord adalah karena Emperor Butterfly. Ia bisa berinteraksi dengan kupu-kupu purba itu, memahami berbagai hal. Kupu-kupu kuno itu secara alami mati, tetapi masih memiliki naluri pertempuran, menakutkan yang tak tertandingi. Sementara itu, kupu-kupu kaisar memiliki jenis spesies yang sama dengannya, sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain, mengarah pada apa yang baru saja terjadi. Putri Yao Yue dan Suan Kun sama-sama menatap kupu-kupu kuno yang sedang retak. Pada akhirnya, mereka menghela nafas. Ketika mereka melihatnya secara bertahap membusuk, esensi spiritual menyebar, mereka dengan tegas berbalik, dengan cepat bergegas ke kedalaman istana bawah tanah. Itu karena mereka tahu bahwa apa yang disebut daging makhluk abadi telah selesai, tidak meninggalkan peluang apapun. Daripada membuang waktu di sini, mungkin lebih baik mereka bergegas ke kedalaman bawah tanah dan mencari peluang lain. Putri Yao Yue dan Suan Kun bergerak bersama, menghilang dari tempat ini, jelas masih menahan rasa takut terhadap Si Hao, takut dia akan menyerang mereka. Si Hao berdiri di tempatnya tanpa bergerak, dengan tenang menunggu kaisar kupu-kupu kembali. Apakah mereka berdua menemukan kaisar kupu-kupu? Si Hao mengerutkan kening, dia tidak yakin. Ketika keduanya pergi, di dalam kolam berharga yang membelah itu, kupu-kupu kuno itu mulai membusuk lebih jauh dan lebih jauh, mogok lebih cepat dan lebih cepat. Ada beberapa tempat yang berubah menjadi darah kental dan abu terbang. Kaisar kupu-kupu merasakan sesuatu, menemukan bahwa keduanya pergi, sehingga tubuhnya mulai berkembang dengan cahaya, bersinar seperti lampu abadi, mengamuk dengan cemerlang. Aura dao abadi yang terkandung di dalam kolam melonjak bersama dengan tubuhnya, yang disebut kekuatan rahasia bergegas keluar. Ini terutama terjadi dengan bola darah emas sejati yang terlebih lagi memasuki tubuhnya. Tentu saja, itu tidak menyatu, melainkan tersegel sementara di dalam dagingnya. Waktu diperlukan sebelum itu benar-benar disempurnakan dan diserap. Bahkan si hao agak tercengang. Ini adalah jenis keberuntungan alami yang luar biasa. Tanpa ragu, jika yang lain ada di sini, mereka akan cemburu. Ini adalah darah yang ditinggalkan oleh makhluk yang berumur panjang, dan sekarang, darah itu menyatu dengan darah generasi selanjutnya. Ini adalah warisan milik garis keturunan kaisar kupu-kupu saya, diturunkan melalui darah. Kaisar kupu-kupu mentransmisikan suara ke si hao. Si hao sedikit tergerak, kaisar kupu-kupu pasti akan menjadi lebih kuat karena ini, pencapaiannya di masa depan tak terukur. Saya menyerap energi dao abadi yang tersisa, jadi tubuh saya akan mengalami transformasi dan perubahan lain, harus tidur lagi. Kata kaisar kupu-kupu. Si hao terkejut, orang ini baru saja hidup kembali, namun akan tertidur. Berapa lama itu akan tidur sekarang? Dia memiliki dua orang di atasnya, satu batu pemogokan surgawi, yang lain persis kaisar kupu-kupu ini, keduanya selalu tidur, tidak diketahui kapan mereka akan menyelesaikan transformasi terakhir mereka. Jelas bahwa begitu mereka dihidupkan kembali, mereka pasti akan mengalami perubahan yang menakjubkan. Si hao tidak membuang waktu di sini. Dia juga bergegas ke kedalaman istana bawah tanah. Setidaknya ada sebatang obat surgawi di sini, dan jika dia bisa menemukan buku dao lain, artefak abadi, dan hal-hal lain, maka peluangnya akan lebih besar. Tempat ini dingin dan tidak ceria, sunyi tanpa suara. Itu terlalu terpencil dan dingin tanpa sedikit aura. Pohon-pohon tua memenuhi tempat ini, menenggelamkan banyak bangunan. Si hao seperti hantu saat dia berkeliaran di sini, masuk dan keluar dari bangunan kuno satu demi satu. Sayangnya, semua istana sangat kosong. Ada artefak yang rusak dan sisa-sisa kerangka, tetapi mereka telah lama membusuk, tidak benar-benar sesuatu yang berharga. Jelas bahwa tempat ini sebelumnya telah disapu, dibersihkan. Immortal Battlefield, pertempuran yang telah dilakukan di sini terlalu mengejutkan. Orang-orang dari era agung kuno abadi dikalahkan, semua gua mereka dijarah, sebagian besar harta dibawa pergi. Si hao menghela nafas, merasakan gelombang ketidakberdayaan. Pasti ada musuh yang memahami metode rahasia kuno abadi di dunia lain. Bagaimana mereka bisa menang di masa depan? Seseorang harus ingat bahwa di era besar terakhir, mereka meraih kemenangan luar biasa yang membuat orang-orang di dunia ini putus asa. Jika mereka dapat memperoleh semua jenis harta karun dari era besar itu setelahnya, maka sangat sulit untuk membayangkan bagaimana orang-orang di sisi desolate border ini akan melawan. Tidak heran rekaman di berbagai sisa-sisa semuanya begitu sedih, merasa seperti semua harapan hilang, terlalu sulit untuk dilawan oleh generasi selanjutnya. Ini bukan tanpa alasan. Mungkin hanya dengan membangun sistem kultivasi baru dan melampaui, berjalan di jalan yang berbeda, kita bisa menang. Kata si hao. Saat bergerak melalui bangunan kuno ini, dia tidak menemukan barang berharga. Pada akhirnya, dia tiba di kedalaman terdalam, melihat istana pusat. Ini adalah istana besar yang seperti puncak besar. Itu mengjulang di sana, dan meskipun sebagian besar ditutupi oleh tanaman merambat, masih sulit untuk menyembunyikan keagungan dan kemegahannya. Dengan suara sua, si hao masuk. Ada gumpalan energi kacau yang tak terduga di sini. Orang bisa melihat betapa tidak biasa tempat ini. Dia mendengar teriakan Yao Yue dan Suan Kun. Kedua orang itu ada di sini, secara tak terduga mengejar sebatang obat surgawi. Itu adalah anggrek daun api, seluruhnya berwarna merah tua, seolah-olah ada api yang menyala di sekitarnya. Itu melonjak dengan cahaya keberuntungan, melepaskan esensi spiritual. Ini adalah tangkai obat surgawi yang sebelumnya telah dicatat dalam buku tulang, sangat terkenal. Hanya saja, setelah waktu tanpa akhir berlalu, itu tidak pernah terlihat lagi. Tak satupun dari mereka berharap menemukan tangkai di sini. Meskipun obat-obatan surgawi tidak seunik obat umur panjang, jumlahnya masih tidak terlalu banyak, setiap jenis hanya memiliki tiga atau empat batang. Flame leaf orchid berwarna merah seperti batu giyok, cahaya berapi-api meluap darinya. Dari waktu ke waktu, ia memasuki tanah, kecepatannya sangat cepat. Meskipun keduanya sangat kuat, mereka masih tidak bisa menangkap tangkai obat ini. Si Hao berjalan ke depan, juga ingin menangkapnya, tetapi dia telah mendengar bahwa selama itu adalah obat surgawi, begitu akarnya mendarat di tanah, itu bisa menyatu dengan bumi, sulit ditangkap. Sepertinya rumor itu memiliki sejumlah alasan, atau mengapa keduanya tidak bisa menangkapnya. Si Hao juga mengambil tindakan, benar saja, ketika berakar di bumi, ia segera tampak menghilang, tidak ditangkap. Kemudian, itu muncul lagi, seolah-olah itu dengan sengaja memprovokasi mereka. Dan, si Hao terkejut, dia merasakan aura familiar dari istana, itu milik keberadaan tanpa kepala itu. Mungkinkah obat surgawi sedang memancing mereka, berharap mereka akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu karena makhluk tanpa kepala itu akan kembali, dan ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa melarikan diri. Si Hao untuk sementara menghentikan gerakannya, menatap ke arah kedalaman yang menjulang tinggi seperti gunung. Ada sebuah altar di sana, diatasnya diatur kotak-kotak berharga yang bagus dan barang-barang lainnya. Namun, terlepas dari apakah itu kotak berharga atau benda temuan lainnya, tidak satupun dari mereka adalah artefak berharga, hanya dekorasi yang cantik. Kasim berharga yang menarik perhatian itu sepertinya membawa benda langka, tapi sekarang, tidak ada apa-apa di dalamnya. Si Hao berjalan mendekat, setelah kotak berharga dibuka, dia melihat alur sepanjang telapak tangan. Dari bentuknya, itu harus menjadi kunci. Ini membuatnya merasakan absurditas. Sebenarnya ada kunci yang disimpan di dalam kotak terindah di altar besar ini di dalam istana pusat. Tentu saja, kunci itu sudah lama dihapus. Permukaan altar ini tertutup rapat dalam retakan, dalam keadaan buruk. Si Hao membuka mata surgawinya, dengan hati-hati mencari-cari. Namun, dia tidak menemukan apapun. Ini hanyalah sebuah istana kuno yang ditinggalkan. Keduanya masih mengejar obat surgawi. Mereka telah datang ke sini sebelum Si Hao, tetapi pada saat itu, keduanya kurang tenang. Peng! Si Hao ingin memindahkan altar yang retak ini, melihat apakah ada sesuatu di bawahnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu sangat kokoh. Dia menghabiskan sejumlah besar kekuatan, dan baru kemudian dia memindahkannya. Altar dipindahkan ke samping. Selama proses ini, lebih banyak retakan muncul di altar. Dan, tiba-tiba, Si Hao terkejut. Ketika dia kehabisan tenaga untuk bergerak ke samping altar, melalui celah di celah-celah, dia menemukan bahwa ada kunci tulang putih di dalam altar, dipoles dari tulang putih berkilau. Ini membuat Si Hao bingung. Baru saja, dia telah memeriksa tempat ini dengan mata surgawinya namun tidak merasakan apa-apa. Kenapa dia bisa melihatnya sekarang? Segera setelah itu, dia terkejut. Ini seharusnya kunci tulang yang awalnya ditahbiskan di altar, kan? Bab 1126 angin bangkit. Dia tidak menemukan apa-apa setelah mencari di mana-mana, tetapi ketika dia berbalik, dia hanya melihatnya tersangkut di celah-celah. Ini benar-benar tidak terduga. Si Hao terkejut dan sangat senang. Hal ini jelas tidak biasa, dan dia benar-benar menemukannya begitu saja. Altar itu jelas tidak sederhana, warna ungu pudar, bahan batu tebal dan berat, memberikan jenis perasaan yang megah. Kunci tulang sedang beristirahat di celah-celah yang baru saja terbuka. Jelas bahwa banyak orang datang ke sini di masa lalu, mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan apapun pada akhirnya dan pergi. Hanya kotak kosong ini yang tertinggal. Si Hao mengubah lokasi, dia membuka mata surgawinya untuk memeriksa tempat ini, tapi hasilnya sama, dia masih tidak melihat kunci tulang itu. Matanya mengintip melalui altar, tidak mendeteksi apapun. Benar-benar aneh, itu seperti yang dia curigai. Kunci tulang ini sangat kuat, jelas ada di sana, namun simbol yang dilepaskan oleh mata surgawi tidak dapat melihatnya. Dia tidak membuang waktu, kembali ke posisi semula. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan kunci ini. Itu bersinar dan halus, seputih salju seperti batu giyok. Ini benar-benar kunci. Tempat seperti apa yang dibuka kunci kuno ini? Si Hao mencoba mengaktifkannya, dan sebagai hasilnya, gumpalan energi kacau naik. Itu sangat mengejutkan, seolah-olah harta karun tertinggi yang tertutup debu sedang menunggu untuk dihidupkan kembali. Namun, ketika dia terus menggunakan kekuatan suci, kunci ini tidak menunjukkan perubahan apapun. Itu berkilau dan tembus cahaya, putih seperti gading, apalagi membawa semacam aura dao yang hebat. Simbol tak berujung dan fluktuasi menakutkan yang dia harapkan tidak muncul. Itu benar-benar hanya sebuah kunci, hanya saja materialnya spesial, tangguh seperti immortal gold. Pikiran Si Hao tergerak, dia menghasilkan diagram 10 ribu roh, membandingkan keduanya secara berdampingan. Dia menemukan bahwa warna putih bersih dan kehalusannya sangat mirip. Jenis bahan yang sama, dia terkejut, matanya segera mulai terbakar dengan ganas. Si Hao mengerahkan kekuatan, kali ini tidak mengaktifkannya, melainkan mencoba menghancurkannya. Kekuatan surgawi meluap, menyapu seperti gelombang laut, kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa lusin dewa surgawi. Namun, kunci ini tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak menunjukkan satu retakan pun, benar-benar menahannya. Apakah hal ini terkait dengan catatan primordial sejati? Mungkin sangat baik telah dipoles oleh jenis tulang yang sama, benar-benar aneh. Si Hao tidak bisa tetap tenang, pikirannya naik dan turun dengan keras. Dia dengan cepat menyimpannya untuk mencegah dua lainnya memperhatikan. Hal ini terlalu penting. Begitu berita keluar, itu akan memicu keributan besar. Para ahli tersembunyi dari lembaga dewa surgawi pasti akan mengambil tindakan. Si Hao terus mempelajari altar ini, mengangkatnya, dari waktu ke waktu memukulnya dengan keras, menghasilkan lebih banyak retakan. Dia memeriksa isinya untuk melihat apakah ada yang lain. Benda ini benar-benar sangat berat. Si Hao bahkan mulai curiga bahwa itu mungkin telah disempurnakan dari sebuah bintang. Keduanya masih berteriak di kejauhan, mencoba menangkap obat surgawi, sekarang benar-benar kesal. Mereka adalah talenta surgawi, namun di sini, mereka diprovokasi lagi dan lagi oleh sebatang obat surgawi, tidak dapat menangkapnya. Tentu saja, keduanya juga akan mengalihkan perhatian mereka ke Si Hao dari waktu ke waktu, untuk melihat apakah dia mendapatkan sesuatu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Si Hao sudah mendapatkan kunci tulang. Butuh bantuan. Akhirnya, Si Hao menyerah di altar, karena dia tidak menemukan apapun bahkan ketika seluruh altar cukup banyak dirusak olehnya. Baiklah, kita akan bergandengan tangan untuk memaksa obat surgawi ini keluar. Ketika saatnya tiba, kita akan membaginya. Putri Yao Yue berkata dengan ekspresi tersenyum. Meskipun mereka mengatakannya seperti ini, mereka tahu bahwa kemungkinan itu terjadi tidak tinggi. Makhluk tanpa kepala itu bisa kembali kapan saja, jadi jika mereka benar-benar dihentikan di sini, mereka pasti akan mati. Flame Leaf Orchid cerdas, mampu melarikan diri. Itu bisa bergabung dengan bumi dan bergerak di antara yang tidak berwujud. Hal ini benar-benar memprovokasi mereka, muncul dari waktu ke waktu. Hamparan cahaya bulan tersebar, mengelilinginya. Putri Yao Yue mengambil tindakan. Si Hao menginjak tanah, diam-diam menggunakan metode Dewa Willow. Helai demi helai rantai surgawi emas memanjang dari telapak kakinya ke tanah untuk memenjarakan tangkai obat surgawi ini. Teknik Dewa Willow, melawan makhluk jenis tumbuhan, memiliki jenis keunggulan yang luar biasa. Namun, dia masih gagal. Ketika rantai keteraturan surgawi emas mencapai tanah, dia menemukan bahwa ada banyak formasi kuno yang rumit yang kusut. Hong! Tiba-tiba, suara yang luar biasa terdengar. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, memanjang ke arah tempat ini dari kejauhan. Si Hao berbalik dan segera berlari, bahkan tidak meluangkan waktu untuk berpikir. Dia segera menembakkan beberapa puluh ribu Zhang, meninggalkan istana bawah tanah dan melarikan diri dari jurang, bergegas ke kejauhan. Putri Yao Yue dan Suan Kun bertindak serupa, meningkatkan kecepatan mereka hingga batas saat mereka pergi. Mereka sangat cemberut, tidak hanya mereka tidak dapat memperoleh apapun, mereka bahkan harus melarikan diri untuk hidup mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Sepanjang jalan, Si Hao menggunakan simbol penghancur alam, melintasi kehampaan. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan simbol penghancur alam telah sangat melemah, sangat terhambat di sini. Namun, itu masih menunjukkan beberapa efek. Hong! sebuah tangan hitam besar memasuki kehampaan, menyerang ke arahnya. Si Hao terkejut, dengan cepat mengubah arah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan diagram sepuluh ribu roh untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan surgawi tanpa batas melonjak. Kekosongan hancur, tempat ini seperti lukisan yang jatuh ke dalam nyala api yang mengamuk. Cahaya yang menyilaukan melonjak, menyala dengan ganas, tetapi segera setelah itu, padam lagi. Sangat berbahaya, Si Hao menyekah segenggam keringat, muncul di wilayah pegunungan yang hancur. Makhluk itu lebih banyak bekerja berdasarkan insting daripada kemauan. Ia bahkan tidak memiliki kepala, jadi bagian mana dari dirinya yang dulu yang bisa ia pertahankan. Jika itu adalah makhluk lain, mereka akan lama kembali ke debu dan bumi. Namun, mayat kuno yang jatuh di medan pertempuran abadi ini dan dikuburkan di sebelah obat surgawi ini tidak dapat dinilai dengan alasan normal. Tangan itu menamparkan ke arahku. Bukankah dua lainnya dilepaskan terlalu mudah? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengeluh terlalu banyak, karena keuntungannya dari perjalanan ini luar biasa. Fakta bahwa kuncinya dari bahan yang sama dengan True Primordial Record berarti itu bukan item biasa. Mungkin suatu hari, kesempatan mengejutkan surga bahkan mungkin muncul di hadapannya. Selain itu, Emperor Butterfly bisa dikatakan sebagai salah satu pemenang terbesar. Si Hao menantikan hari ketika dia bangun. Di sekitar jurang, semua orang menggigil dalam hati, tetap diam karena takut. Makhluk tanpa kepala itu terlalu kuat, telapak tangan itu membalik langit dan bumi saat turun. Hantu menangis dan dewa melolong, pemandangan yang tidak teratur itu menakjubkan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa sosok tingkat atas dari Akademi Dewa Surgawi muncul, melawannya, namun sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semua orang berlari, tidak berani mendekati area ini. Hanya setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, kedamaian kembali ke tempat ini. Apa? Feng Singtian meninggal, dibunuh oleh seseorang di jurang. Segera setelah itu, berita eksplosif dirilis, mengejutkan seluruh tanah kuno ini, membuat para jenius dari semua kekuatan yang berbeda tercengang. Itu adalah seseorang yang mengolah tiga helai energi abadi, namun dia mati begitu saja, dibunuh oleh seseorang. Itu agak tidak nyata. Itu pasti hanya rumor. Bagaimana Anda semua mendengar tentang ini? Siapa yang memberitahu Anda ini? Petik 2. Lampu jiwa di kapal perang emas padam, apakah Anda masih akan memberitahu saya bahwa informasi ini palsu? Seorang tetua segera membalik meja tempat dia berada, tetua ini dikabarkan terkait dengan klan angin. Petik 2. Surga, Feng Singtian meninggal, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Seseorang yang memiliki tiga helai energi abadi bertemu dengan jenis akhir ini. Petik 2. Masa tidak bisa berkata-kata. Kemudian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua orang merasa ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ini adalah bakat surgawi yang dipupuk sebagai benih, namun dia mati begitu saja. Orang jahat mana yang melakukan ini? Semua orang merasakan keingin tahuan yang besar, ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh Feng Singtian. Orang bisa membayangkan reaksi Win Klan terhadap ini. Anak yang mereka gunakan harta surgawi yang tak ada habisnya, yang direndam dalam ramuan obat surgawi sejak dia masih muda dibunuh begitu saja, bagaimana mereka bisa rela melepaskan semuanya. Semua jenis rumor beredar, beberapa orang mengatakan bahwa putri Yao Yue dan Suan Kun yang membunuhnya. Akibatnya, keduanya segera menolak desas-desus itu, dengan tegas menyangkalnya karena takut membawa bencana ke diri mereka sendiri. Itu karena kemarahan Win Klan pasti tidak akan kecil, dan jika mereka ingin membalas dendam, bahkan keluarga yang berumur panjang akan merasa khawatir. Siapa orang jahat itu? Mungkinkah itu benar-benar orang yang kita lihat sebelumnya? Ada beberapa yang mulai berpikir dua kali. Beberapa orang sebelumnya melihat bahwa ada seseorang yang bertarung melawan Feng Singtian saat mereka memasuki istana bawah tanah jurang maut. Ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mampu membunuh makhluk tertinggi muda Klan Angin, asal usul macam apa yang dia miliki. Kita harus berhenti membuat tebakan acak, itu pasti salah satu jenius di akademi yang biasanya tidak menonjolkan diri, tetapi telah mengembangkan tiga halai energi abadi. Seseorang membuat spekulasi ini. Si Hao menemukan Wang Si. Kecantikan luar biasa ini berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, separuh tubuhnya berlumuran darah, bahkan kereta perang kunonya rusak, seolah-olah telah mengalami serangan ganas. Yi, Peri, apa yang terjadi padamu? Si Hao terkejut. Pada saat yang sama, dia menahan keinginan untuk tersenyum. Bakat surgawi ini benar-benar berakhir dengan hal semacam ini terjadi padanya. Wang Si tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia diserang lagi, hanya bisa melarikan diri lagi setelah berlari untuk waktu yang lama. Feng Singtian meninggal. Dia bertanya. Benar, saya pribadi melihatnya. Si Hao menjawab, dan kemudian dia berjalan ke depan, berkata, sebenarnya, saya akan secara pribadi menyingkirkannya, tetapi pada akhirnya, orang lain akhirnya ikut campur. Huh, itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tapi itu diambil oleh orang itu begitu saja. Dia memiliki ekspresi kesal di wajahnya, dengan keras melambaikan tinjunya. Wang Si melengkungkan bibirnya, orang ini terlalu sombong. Peri, kereta perangnya rusak, jadi apakah kamu membutuhkanku untuk menggendongmu di punggungku? Si Hao bertanya. Tanda pisah. Beberapa ribuli keluar, ada gunung hitam raksasa yang melonjak dengan asap dan energi darah, pemandangannya sangat tidak normal. Di tebing hitam ada sebuah altar, aneh dan menyeramkan, melepaskan aura yang membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Saat ini, cahaya berdarah berkedip-kedip, saat ini terbuka dengan sendirinya, membentuk lorong yang tidak jelas. Bagian dalamnya berisik dengan manusia dan gunung, suara seperti guntur, seolah-olah itu terdengar dari ujung dunia yang lain. Mereka sepertinya siap untuk bergegas keluar kapan saja. Gelombang angin gila menyapu, menyapu ke seluruh bumi besar. Pada saat ini, semua orang di Immortal Battlefield merasa aneh, hawa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka merasakan firasat buruk, angin jahat menyapu medan perang, membuat semua orang merasa takut. Bab 1127 kantong langit dan bumi. Angin mengeluarkan suara gumaman, seolah-olah dewa dan hantu sedang menangis. Wang Xi mengencangkan pakaiannya di sekitar tubuhnya, merasa sangat tidak nyaman. Kereta perang itu compang kemping, seolah-olah telah dihancurkan oleh meteorit, sebagian besar runtuh. Ada banyak bagian yang tertutup retakan juga. Si Hao mendukung Wang Xi, membawanya ke kereta. Pembenci macam apa yang melakukan hal semacam ini, melempar telur busuk, bahkan tidak menyelamatkan peri sepertimu. Si Hao menggoda. Wang Xi memelototinya. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersimpati dengan orang lain, bahkan berani mengolok-oloknya sekarang. Seperti ada kemungkinan telur busuk bisa menghancurkan kereta ke keadaan seperti ini. Seberapa keras telur busuk itu untuk menghancurkan kereta ke keadaan ini? Ki yang. Suara logam terdengar di udara. Gerakan Wang Xi cepat, menggunakan tiga helai energi abadi untuk mengaktifkan pita berlian, menempelkannya kembali ke kepala Si Hao. Cahaya itu bersinar dengan cemerlang. Sebagai pribadi, seseorang harus lebih tulus dan jujur. Si Hao memegang lengannya, menatap matanya yang indah. Wang Xi tidak mengatakan apa-apa, mata cerdas, cahaya warna-warni berputar-putar di dalamnya. Karena dia terluka parah, dia tidak merasa terlalu nyaman, sehingga menerapkan pita berlian lagi. Kenyataannya, barusan, Si Hao bisa saja menyingkir. Bahkan jika pihak lain mengolah tiga helai energi abadi, saat ini lukanya terlalu serius, jadi tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat darinya. Dia hanya memilih untuk tidak menyingkir. Itu karena pita berlian ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Sekarang dia memakainya di kepalanya lagi, jika orang mulai menyelidiki siapa yang membunuh Feng Xin Tian, itu adalah jenis penyamaran yang bagus. Apakah kamu melihat siapa yang membunuh Feng Xin Tian? Wang Xi bertanya, masalah ini sangat penting, bagaimanapun juga, itu adalah seorang jenius yang hebat, jarang terlihat sejak zaman kuno. Selama seseorang mengolah tiga helai energi abadi, orang itu pasti akan menjadi seperti Kun Peng di antara manusia, pasti bangkit di masa depan, menembus sembilan langit dan menghadap ke dunia. Tipe orang ini sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan makhluk tertinggi lainnya, jika dia tidak cocok, dia masih bisa berlari dan mempertahankan hidupnya. Namun, justru orang seperti inilah yang mati, jadi bagaimana mungkin Wang Xi tidak kaget. Dia juga makhluk tertinggi dengan tiga helai energi abadi. Jika dia bertemu dengan orang misterius itu, apakah dia bisa menghentikannya? Uh, tentu saja, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jika bukan karena aku terlambat selangkah, aku pasti sudah membunuh Feng Xin Tian sebelum orang itu. Si Hao mengangguk pada dirinya sendiri. Wang Xi menatapnya, benar-benar merasa tidak berdaya melawan orang ini. Dia benar-benar suka membual dan memuji dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertemu seseorang dengan tiga helai energi abadi, dia cukup yakin dia akan lari. Dia terlihat seperti apa? Karakteristik seperti apa? Wang Xi bertanya, ingin bersiap sebelumnya untuk menghindari tidak mengetahui siapa dia ketika mereka bertemu satu sama lain. Aku benar-benar tidak bisa tidak mengakui ini, tetapi orang itu benar-benar tampan, jauh melebihi Lu Tuo dan Feng Xin Tian, penampilan yang mengesankan, ketampanan yang luar biasa. Si Hao memuji sambil menghela nafas. Ekspresi Wang Xi aneh, mungkinkah orientasi ual orang ini berubah? Dia selalu sangat narsis, namun sekarang, dia sangat memuji orang ini. Apakah ini berarti bahwa orang lain itu benar-benar luar biasa, penampilannya tak tertandingi? Dari pujianmu, sepertinya bukan hanya kultifasinya, tetapi bahkan penampilannya jauh lebih hebat dari milikmu. Wang Xi mengungkapkan senyum langka. Tidak, hampir sama denganku. Jika kita harus membandingkan, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Si Hao memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Mata Wang Xi sangat besar, cerdas, dan cantik. Dia menatapnya, berkata, saya tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya, tetapi mengapa kulit Anda begitu tebal? Kalau begitu lihat sedikit lebih hati-hati kali ini. Si Hao berjalan, tidak dilindungi sama sekali. Jelas bersinar dengan kesehatan dan kekuatan, langsing dan percaya diri, oke. Wang Xi sangat kesal hingga dia mulai tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Sungguh, perhatikan baik-baik, tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya adalah makhluk muda tertinggi. Membunuh Feng Singtian bahkan bukan masalah. Hanya saja saya dimanfaatkan, melewatkan kesempatan terbaik, kata Si Hao. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, kata Wang Xi. Dia berasal dari keluarga yang berumur panjang, memiliki gaya dan temperamen yang luar biasa. Bahkan ketika dia tidak puas, dia masih berbicara dengan lembut. Kami adalah teman Dao, sekarang kita telah melalui hidup dan mati, bepergian bersama, bagaimana mungkin tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Si Hao. Tolong berhenti bersikap klise, Wang Xi dengan ringan memarahi. Si Hao tertawa, dia baru saja mengalami pertempuran hebat, secara pribadi membunuh Feng Singtian, akhirnya mengeluarkan sedikit kebencian, itulah sebabnya dia saat ini merasa sangat riang. Klan angin mencoba menekannya selama 10 tahun, tetapi pada akhirnya, Si Hao membebaskan diri, tidak mati di tambang kuno asal, bahkan membunuh kejeniusan klan mereka. Suara gumaman terus terdengar di atas bumi, angin semakin kencang dan kuat, dan akhirnya, seolah-olah warna dunia itu sendiri menjadi berbeda, berubah menjadi kuning yang menakutkan. Kemudian, bahkan langit berubah menjadi warna darah. Dari waktu ke waktu, ada garis-garis petir hitam yang terbang melewati. Itu sangat menakutkan. Uh, angin puyuh merah menyapu, pasir dan batu beterbangan di mana-mana di tanah, suara angin menjadi semakin menakutkan. Hal-hal aneh sedang terjadi, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Banyak orang menjadi sangat khawatir. Namun, pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi mereka, memutuskan untuk terus maju, berharap melihat ini sampai akhir. Itu karena mereka adalah murid resmi lembaga dewa surgawi, kelompok jenius paling kuat dari sembilan surga sepuluh bumi, masing-masing dari mereka adalah individu yang luar biasa. Orang-orang ini semua sombong, tidak mudah putus asa atau menyerah. Kami akan pergi melihat juga. Kata Wang Si, dia mengambil pil surgawi emas. Suara gemuruh bisa terdengar di dalam dirinya, dan kemudian bunga terata emas mekar satu demi satu dalam kehampaan. Obat berharga yang terbuat dari obat surgawi. Si Hao mengungkapkan tatapan aneh. Meskipun demikian, luka dao besar Wang Si masih belum sepenuhnya pulih, hanya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada orang-orang yang berangkat dari segala arah, target mereka sama, angin puyuh berwarna darah. Mereka semua mendekati tanah kuno itu. Beberapa ribuli keluar, gunung hitam besar tampak semakin menonjol dan tidak dapat didekati, suara meneru terdengar tanpa henti. Jenis peninggalan sejarah apa ini? Ada sebuah altar di gunung itu. Ada orang yang sudah datang. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Gunung ini terlalu luas, bahkan lebih luas dari beberapa lusin puncak gunung yang digabungkan. Ada altar kuno di puncak yang beroperasi sendiri. Simbol mengelilingi tempat itu, membuka jalan yang tidak jelas. Teriakan perang mengalir ke langit, melewati lorong itu. Segera setelah itu, Putri Yao Yue, Lu Tuo, Suan Kun, dan yang lainnya muncul. Selain itu, beberapa ahli low profile juga tiba. Mereka yang mengolah tiga helai energi abadi hampir semuanya ada di sini. Ketika Si Hao dan Wang Si tiba, sudah ada banyak orang di sini. Dia melihat imortal yang diasingkan, sepuluh raja mahkota, serta Yue Chan, Cao Yuseng, Penyihir, Chang Gong Yan, dan beberapa lainnya. Namun, dia tidak bisa memberikan identitasnya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjadi kaget. Mereka melihat ke arah ini, tidak mengerti mengapa situasi seperti ini terjadi. Apakah kalian semua merasakannya? Aura yang dilepaskan oleh bagian yang diciptakan oleh altar itu berbeda dari dunia kita, membawa jenis dominasi, serta jenis perasaan yang tak terlukiskan. Petik 2. Benar, itu seperti jenis hukum alam langit dan bumi yang berbeda, yang memicu konflik dan konfrontasi. Mereka yang memiliki indera surgawi yang tajam semua memperhatikan ini, mulai mendiskusikan hal-hal ini di sini. Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri di sini yang biasa, semua individu dengan bakat terbesar di sembilan surga sepuluh bumi. Hah! Tiba-tiba, angin menjadi lebih besar, cukup kuat untuk menghancurkan dewa-dewa surga. Suara angin ini disertai dengan suara gemuruh dao yang hebat, memekatkan telinga dan memekatkan telinga. Semua orang menjadi ngeri. Bagian yang kabur itu menjadi semakin jelas. Sebuah penghalang cahaya melonjak dari dalam, mengelilingi puncak gunung. Ini membuat semua orang merasa lebih terkejut. Jika tidak ada penghalang cahaya yang menghalangi angin kencang ini, banyak dari mereka mungkin telah hancur menjadi abu. Orang-orang di sini yakin bahwa jenis angin ini dapat melenyapkan dewa-dewa surgawi dan membunuh para master sekte. Penghalang itu bertambah besar, dan kemudian sebuah kantong keluar dari lorong itu. Energi kacau dilepaskan, cahaya warna-warni surgawi lima warna mengalir. Semua orang menjadi tercengang, karena angin kencang justru datang dari kantong ini. Ini agak tidak masuk akal, agak sulit dipercaya. Yang paling penting adalah bahwa dao besar bergemuruh di langit, langit dan bumi terbelah, hukum alam tak berujung runtuh. Rantai ketertiban surgawi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, menekan kantong itu. Dunia, menekan kantong itu. Artefak berharga macam apa ini? Itu terlalu mencengangkan, memicu perubahan besar antara langit dan bumi. Dao besar bergemuruh, langit terbelah dan kemudian menutup lagi. Hukum alam yang mengerikan turun beruntun, menekan kantong itu. Kantong surga dan bumi. Pada saat ini, Wangsi tiba-tiba berkata dengan lembut. Kantong langit dan bumi. Banyak orang langsung tercengang ketika mendengar ini. Beberapa dari mereka segera mengerti, wajah mereka menjadi pucat. Ini bukan kantong surga dan bumi yang normal, melainkan harta tertinggi yang tak tertandingi yang paling kuat. Kata Lutuo. Pada saat ini, semua orang mengerti. Sebuah keributan segera meletus. Kantong surga dan bumi yang paling kuno dikabarkan telah ditenun dari lebih dari 10 ribu keping kulit binatang suci, dan kemudian disempurnakan dengan kekacauan utama. Itu mewakili 10 ribu roh, menunjukkan 10 ribu dao. Dapat dikatakan bahwa ini adalah artefak berharga yang tak tertandingi, kekuatannya tak terbayangkan. Ketika si Hao mendengar diskusi mereka, ekspresinya langsung berubah. Di alam bawah, dia sebelumnya telah mendengar bahwa kantong surgawi dan bumi yang dimurnikan dari beberapa lusin kulit binatang suci sudah menjadi artefak berharga kuno yang hebat. Namun sekarang, itu bahkan lebih mencengangkan. Kantong langit dan bumi pertama sebenarnya membutuhkan kulit surgawi primordial dari lebih dari 10 ribu makhluk menakutkan. Ada desas-desus bahwa ini mungkin artefak magis yang disempurnakan oleh Raja Abadi, kekuatannya tidak terbatas. Bukankah dikatakan bahwa artefak berharga ini mendarat di sisi lain dari desolate border, jatuh ke tangan musuh kita? Seseorang berkata. Segera setelah itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu apa artinya ini. Orang-orang dari dunia lain akan menyeberang. Dunia ini mungkin berakhir dalam kekacauan. Bab 1128 Niat Dingin. Kantong langit dan bumi yang hilang di sisi lain perbatasan desolate muncul kembali. Bukankah ini menunjukkan bahwa orang-orang dari sisi lain akan menyeberang? Cepat, laporkan ini ke para tetua akademi. Malah petaka akan segera tiba. Beberapa orang memerintahkan pengikut mereka untuk melaporkan semua yang terjadi di sini kepada para tetua di kapal perang emas. Kantong langit dan bumi terlihat cukup sederhana, tetapi membawa aura barbar. Kantong yang ditenun dari 10 ribu keping kulit binatang ini melepaskan energi kacau, menutupi langit dan bumi. Ini adalah harta tertinggi. Jika itu bukan yang terbaik, maka itu setidaknya berada di peringkat 10 besar, salah satu senjata paling terkenal yang disempurnakan oleh makhluk berumur panjang. Itu mendukung area ruang, membentuk penghalang cahaya. Seolah-olah dunia kecil terbuka di sini. Angin besar bergemuruh. Kantong langit dan bumi bergemuruh, terus-menerus mengeluarkan suara gudang, perlahan membesar dan akhirnya, menutupi seluruh puncak hitam besar. Baru kemudian sedikit stabil. Semua orang melihat bahwa ia melawan hukum alam bumi yang besar ini, melawan seluruh dunia tanpa mundur. Kekuatan macam apa ini? Semua orang sangat terguncang. Orang dapat melihat bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang bergetar di langit, seolah-olah mereka akan tersedot ke bawah. Jenis kekuatan dao surgawi ini tidak terbayangkan. Saat ini membawa kehendak keberadaan dari dunia lain, melawan alam ini, akan membuka jalan di sini. Kata Lutuo. Murid-murid keluarga umur panjang memahami lebih banyak detail daripada yang lain, mampu melihat akar masalah dari satu pandangan. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Di masa lalu, ini adalah harta karun besar sembilan surga sepuluh bumi, artefak berharga yang tak tertandingi yang melindungi rumah abadi. Apakah itu sekarang akan digunakan untuk membantu makhluk dari sisi lain menyeberang? Ini tidak bisa disalahkan pada artefak, karena sudah disempurnakan. Semua yang dilakukannya sekarang harus bertentangan dengan keinginannya. Makhluk berkepala tiga dengan enam tangan berkata sambil menghela nafas. Saat ini, semua orang hanya merasakan sedikit kedinginan. Ini adalah senjata raja abadi, yang dikenal sebagai kantung surga dan bumi yang mengejutkan dunia. Ketika itu muncul, itu bisa mengumpulkan semua hal, menyimpan bintang-bintang tak berujung di kosmos. Bahkan jenis harta rahasia yang kuat ini akhirnya menjadi alat orang lain. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk di sisi lain. Hanya dalam waktu singkat ini, semua orang merasakan tekanan besar yang membebani pikiran mereka, bayangan membayangi hati mereka. Ini adalah perasaan yang mencekik. Bagaimana mereka bisa menghentikan orang-orang dari pihak lain di masa depan? Ketika pikiran-pikiran ini diungkapkan, yang lain juga mengangkat kepala mereka untuk melihat kantung langit dan bumi, bagian yang tidak jelas di atas puncak hitam, merasa tercengang sejenak. Beberapa orang memikirkan masalah lain. Di masa lalu, orang-orang dari sisi lain sebelumnya telah membanjiri sembilan surga sepuluh bumi, meninggalkan alam kuno ini dalam keadaan yang mengerikan. Mengapa mereka kemudian mundur lagi? Apalagi jika sekarang sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika mereka bisa mengetahui apa yang terjadi, maka itu mungkin sangat berguna. Jika tidak, jika mereka hanya memiliki ahli sembilan surga sepuluh bumi saat ini untuk diandalkan, ada kemungkinan besar bahwa mereka mungkin tidak dapat menghentikan serangan ganas musuh. Fakta ini membuat banyak orang merasa sangat sedih. Mata si Hao dalam saat dia menatap puncak besar hitam ini, menatap kantung langit dan bumi. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Dia sebelumnya telah mengunjungi sisi lain dari Desolate Border. Ini juga merupakan gunung hitam yang sangat besar, sangat mirip dengan gunung abadi yang dia lihat di masa lalu, dengan kualitas yang sama, dan juga ada lorong di puncak gunung. Hanya saja, jalan saat itu bisa dilalui, sementara di sini, itu dibatasi. Sulit bagi makhluk di sisi itu untuk menyeberang. Di sana, beberapa tetua muncul di cakrawala, lengan baju mereka yang besar berkibar-kibar. Angin kencang bertiup kemana-mana saat mereka tiba dengan cepat. Dengan satu langkah, mereka tiba dari kejauhan. Ekspresi orang-orang ini sangat tidak menyenangkan. Mereka melihat kantung langit dan bumi dan altar, mata mereka membawa emosi yang kompleks. Apakah hari itu akhirnya datang? Salah satu dari mereka menghela nafas, merasakan gelombang kesedihan, kekhawatiran, dan bahkan niat bertarung yang kuat. Di puncak hitam, kantung langit dan bumi berhenti bergerak, tidak lagi melepaskan angin surgawi, tetapi sekarang malah bersinar dengan cahaya lembut yang membuat seluruh puncak gunung ini cemerlang, sangat murni dan suci. Suara Wu segera menghilang, tempat itu menjadi sunyi. Kaca! Suara jernih terdengar, seolah-olah potongan tulang saling bertabrakan, muncul dari bagian yang kabur itu. Kemudian, sosok manusia bergoyang, ada makhluk yang keluar. Apa? Mereka, sudah bisa menyeberang alam. Orang-orang di sini sangat khawatir. Mereka awalnya berpikir bahwa itu masih akan menjadi waktu yang sangat lama sebelum makhluk di sisi lain menyeberang. Bagaimanapun, mereka masih harus mengatasi kehendak dan hukum alam dunia ini terlebih dahulu. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa sudah ada beberapa dari sisi lain yang bisa datang. Sosok-sosok itu bergoyang, sangat goyah saat mereka berjalan melewati jalan setapak. Namun, pada akhirnya, hanya satu sosok yang mampu melewatinya. Perhatian semua orang terfokus pada sosok ini, menahan napas saat mereka menatap bagian yang kabur. Mereka ingin melihat makhluk kuat macam apa itu. Cahaya suci melonjak, kecemerlangan tujuh warna meliputi udara, mengelilinginya. Itu tampak surgawi dan damai, mengeluarkan aura yang tak terlukiskan. Sebuah tengkorak, seseorang berteriak ketakutan. Itu berjalan keluar dari lorong, muncul di puncak-puncak hitam besar dan memandang rendah semua orang. Ada jenis perasaan mengesankan yang sulit dijelaskan memancar dari sosoknya. Semua orang menjadi kaget. Mereka awalnya berharap bertemu dengan makhluk yang kuat, atau keberadaan yang penuh dengan energi dao abadi, semacam keberadaan surgawi. Namun, mereka menemukan bahwa itu berbeda dari apa yang mereka perkirakan. Ini adalah kerangka tanpa daging, tidak terlalu berani atau kuat sama sekali. Masih sangat lemah dan lemah. Kalimat pertama yang diucapkannya adalah dingin dan acu-ta'acu ini, membawa semacam kesombongan, memperlakukan makhluk-makhluk di dunia ini dengan penghinaan. Cahaya surgawi berputar-putar di dalam rongga matanya. Itu berbentuk manusia, putih bersih seperti batu giyok, tidak sebesar itu, bahkan sedikit lebih halus dari orang normal. Apakah ini makhluk dari sisi lain? Apakah mereka semua kerangka? Tempat ini segera menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kerangka ini, berharap untuk melihat apa yang akan terjadi sekarang. Bukan tubuh aslinya, hanya datang dengan meminjam kerangka. Namun, asal usul tulang ini tidak biasa, cukup istimewa. Seorang penatua dari lembaga dewa surgawi berkata, Haha, dia adalah kecantikan yang luar biasa di masa lalu, tapi sekarang hanya tinggal kerangka, tidak lebih dari ini. Kerangka itu berbicara, mengomentari kerangkanya sendiri. Tentu saja, apa yang disebut berbicara hanyalah kehendak surgawi yang mengirimkan suara. Lagi pula, bahasa antara kedua alam itu berbeda, dan tidak memiliki daging, jadi ia tidak dapat benar-benar berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Mata beberapa orang mulai berkedip-kedip, menampilkan simbol khusus untuk mengamati kerangka seputih salju itu. Para tetua dari lembaga dewa surgawi mengerutkan kening, seolah-olah mereka mengingat sesuatu. Tatapan mereka menjadi lebih aneh, mata dalam saat mereka menatapnya. Ketika seseorang berkultivasi sampai tingkat tertentu, mereka dapat melihat seorang wanita cantik sebagai kerangka, secara langsung melihat tulang dan hal-hal lain, tetapi sebaliknya juga dapat dilakukan, dapat melihat seperti apa daging dari kerangka. Saat ini, Si Hao juga mencoba melihat penampilan aslinya. Bagaimanapun, pihak lain tampaknya menyeratkan beberapa hal. Sesaat kemudian, Si Hao berhasil. Dia sepertinya telah menyaksikan rekonstruksi daging, berubah menjadi tubuh yang sempurna. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Ada beberapa orang lain yang berhasil, dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Wanita ini benar-benar terlalu cantik, penampilannya cukup untuk menggulingkan kota. Ketika dia dengan tenang berdiri di sana, ada semacam aura yang tak terlukiskan. Kesedihan, melankolis, dan penyesalan. Penampilannya ketika dia masih hidup membuat mereka terkesiap kaget, membangkitkan pikiran liar dan fantastis. Semua orang mengerutkan kening, tidak mungkin mereka bisa mengenalinya, dan dengan demikian merasa bahwa mereka terlalu memikirkan banyak hal. Namun, sesaat kemudian, seorang penatua dari lembaga Dewa Surgawi tiba-tiba mengeluarkan raungan, mengungkapkan ekspresi marah. Kekuatan Surgawi melonjak, benar-benar berharap dia bisa segera membantai jalannya. Penatua, ada apa? Yang lain bingung, diam-diam bertanya. Itu adalah salah satu nenek moyang klan saya. Kata yang lebih tua. Semua orang menjadi tercengang. Penatua ini hidup untuk waktu yang sangat lama, sulit untuk mengatakan dari era mana dia berasal. Dia sudah pergi ke pengasingan bertahun-tahun yang lalu, hanya ketika lembaga Dewa Surgawi dibangun dia keluar untuk membantu. Namun, ada beberapa yang sadar bahwa dia berasal dari keluarga umur panjang tertentu. Yang disebut keluarga umur panjang adalah tempat di mana para ahli abadi muncul, keluarga besar yang selamat dari era besar terakhir. Ini dihitung sebagai apa? Kami masih memiliki kerangka yang lebih tangguh, lebih berbakat. Aku hanya meminjam yang ini. Kerangka itu berbicara. Semua orang mulai berpikir sendiri. Kerangka ini setidaknya melebihi angka tingkat master sekte ketika masih hidup, sangat kuat, mungkin memiliki dao abadi. Si Hao menatap Wang Si, berkata dengan lembut, penampilan kerangka wanita ini tidak kalah dengan milikmu, namun setelah bencana di era besar itu, dia berakhir dalam keadaan seperti ini. Anda harus membiarkannya pergi juga. Petik 2 Apa yang kamu semburkan secara acak? Wang Si hampir mengaktifkan pita berlian untuk menekan kepala dan roh primordialnya. Uh, saat itu, ada beberapa yang dengan paksa menerobos saat diisolasi di ruang batu sepuluh sang. Pada akhirnya, mereka meninggalkan cangkang daging, roh primordial mereka menghilang. Sekarang, kami dapat memulihkan kerangka mereka, menunggu mereka kembali. Kata kerangka itu. Semua orang menjadi terpana. Apa yang dikatakannya, mereka tidak mengerti sama sekali. Hanya Si Hao yang sangat terguncang. Dia segera memikirkan beberapa situasi. Dia melebarkan matanya, benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Bab 1129 bisikan pertama kegelapan. Sepuluh kamar sang, cangkang daging kosong, roh primordial berserakan. Si Hao telah menyaksikan adegan ini sebelumnya. Akibatnya, ketika kerangka seputih salju mengatakan ini, dia segera mengerti, merasa sangat terkejut. Dia mengingat pengalamannya sebelumnya. Tempat macam apa itu, gelap, dingin, dibuang untuk selamanya, roh primordial disegel dalam sangkar. Hanya ada roh primordial di sana, tidak ada daging. Sungai waktu yang begelombang bisa terlihat, penjara hitam di sekelilingnya. Sampai-sampai Si Hao melihat beberapa lampu yang sangat terang di kandang yang menerangi sungai waktu, membuktikan betapa luar biasanya mereka. Sejak zaman kuno, selalu ada sebagian jenius yang mengolah energi abadi yang mati secara misterius. Roh primordial mereka lenyap, sementara daging mereka terpelihara dengan sempurna. Apa yang kamu katakan? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah kegelapan? Seorang penatua dari lembaga dewa surgawi bertanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia mengerti beberapa hal. Itu karena dia sendiri tidak hanya cukup kuat, dia juga berasal dari keluarga yang berumur panjang. Ada banyak rahasia yang tercatat di klan. Kerangka itu berbicara, tidak terburu-buru atau lambat, agak tenang, mengatakan, sama seperti kalian semua, tidak tahu terlalu banyak tentang domain kegelapan, cukup sulit untuk dijelajahi. Itu berharap bahwa makhluk yang memasuki penjara hitam dapat kembali hidup-hidup, dan kemudian berbicara tentang pengalaman mereka. Kami memiliki beberapa sisa kerangka, mayat, dan lainnya. Jika orang-orang itu kembali hidup-hidup, kalian semua bisa mengembalikan tubuh mereka. Kerangka putih salju ditambahkan. Itu karena sebelumnya telah mendengar bahwa ada beberapa yang kembali hidup-hidup, bahwa mungkin ada beberapa metode rahasia yang tersimpan di sisi dunia ini yang dapat memanggil orang-orang itu kembali. Para tetua dari Lembaga Dewa Surgawi mengerutkan kening. Mereka telah mendengar beberapa rumor, tetapi pada akhirnya mereka masih rumor. Mereka tidak melihatnya sendiri. Si Hao tergerak. Jangan bilang rumor itu benar. Setelah memasuki peninggalan kuno abadi dan mengolah energi abadi, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Dia sebelumnya telah melihat Gui Dance Palace, dan bahkan melihat arwah primordial masuk karena suatu alasan. Tempat itu pasti menyimpan rahasia besar. Si Hao berpikir dalam hati, alisnya terkunci rapat. Peristiwa terpisah ini tersebar, tetapi jika seseorang memikirkannya secara mendalam, mereka semua dapat dirangkai menjadi satu. Si Hao tidak pernah berharap makhluk dari dunia yang berbeda menyebutkan jenis masalah ini setelah melintasi alam, membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah sesuatu yang sangat penting terjadi? Bukankah kalian semua suka berkelahi? Mengapa tidak bertarung saja ke tanah kegelapan? Seorang penatua dari Lembaga Dewa Surgawi berkata tanpa emosi. Dunia lain meninggalkan mereka dalam keputus asaan. Meskipun mereka tahu lintasan yang ditakdirkan tidak dapat dihindari, mereka masih merasa enggan, awan gelap terus-menerus membebani pikiran mereka. Si Hao berpikir sendiri, mungkinkah alasan mengapa makhluk-makhluk dari sisi lain akhirnya mundur adalah karena tanah kegelapan itu. Namun, itu sepertinya tidak terlalu mungkin, dia tidak bisa benar-benar mengerti. Karena pihak lain menyebutkannya, maka pasti ada alasan bagus untuk melakukannya. Ketika kata-kata ini terdengar, banyak orang terguncang. Orang seperti apa yang berasal dari sisi lain? Jangan bilang angka-angka itu tidak mengerti diri mereka sendiri. Semua orang agak tercengang. Hanya sesuatu yang diminati oleh sosok hebat, itu saja. Jangan terlalu memikirkannya, kata kerangka seputih salju. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu memikirkannya? Dia sudah mengatakan begitu banyak. Dia bertanya-tanya untuk salah satu yang disebut tokoh hebat kan? Uh, sejak aku datang ke sini, kalian semua harus tahu apa artinya ini. Ketika dia berbicara seperti ini, suasananya langsung menjadi tegang hingga ekstrim. Pada kenyataannya, pikiran banyak orang sudah menjadi dingin ketika bagian itu muncul barusan dan kerangka ini muncul. Mereka sudah merasa dunia akan menjadi kacau. Hanya saja, ketika dia membawa tanah kegelapan, perhatian semua orang teralihkan, mengurangi sebagian rasa takut, tidak merasakan keparahan dan urgensi masalah ini. Sekarang setelah menyebutkan masalah melintasi alam, semua orang segera menjadi waspada. Apakah bencana besar akhirnya akan dimulai? Sayang sekali, ini masih belum waktunya, aku masih belum bisa menyeberang. Kerangka seputih salju itu menggelengkan kepalanya. Ketika semua orang mendengar ini, banyak dari mereka menghela nafas. Namun, pada saat yang sama, mereka merasakan semacam penghinaan. Mereka benar-benar merasa sangat lega ketika mendengar bahwa pihak lain belum datang, benar-benar ada kekurangan semangat juang. Kalian semua bahkan memiliki kantung langit dan bumi, menggunakannya untuk membuka jalan dengan paksa, jadi mengapa kalian tidak bisa menyeberang? Seorang penatua dari lembaga dewa surga bertanya, wajah cekung. Meskipun sebuah jalan telah dibuka, itu dibatasi oleh kehendak langit dan bumi di sini. Jika bukan karena kantung langit dan bumi yang menolak wasiat ini, aku tidak akan bisa berkomunikasi dengan kalian semua. Dia mengakui dengan jujur bahwa tubuh aslinya tidak bisa menyeberang, hanya bisa berjalan keluar dari lorong melalui kerangka ini. Semakin kuat individu, semakin sulit bagi mereka untuk melintasi alam. Kecuali jika saatnya tiba ketika tembok kerajaan dihancurkan, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menyerang, terlalu sulit bagi mereka untuk menyeberang. Seorang tetua dari lembaga dewa surgawi berkata dengan lembut. Semua orang menjadi ngeri. Seseorang harus memahami bahwa kerangka seputih salju adalah eksistensi yang melampaui tingkat master sekte, namun masih lemah di mata makhluk itu. Beri kalian semua kesempatan, lihat seberapa jauh kalian semua bisa melangkah di masa depan. Kerangka seputih salju itu berbicara. Maksud kamu apa? Seseorang bertanya. Kita tidak bisa menyeberang, tetapi beberapa generasi muda kita bisa. Mereka akan datang untuk bertukar petunjuk dengan orang-orang di pihak Anda. Tentu saja, Anda semua dapat melihatnya sebagai perjuangan hidup dan mati jika Anda memilihnya. Kata kerangka seputih salju. Kamu, penatua lembaga dewa surgawi menjawab dengan marah. Dia tidak keberatan memiliki semua ahli generasi muda mereka datang. Ketika saatnya tiba, demi kedamaian di alam ini, dia rela bertindak di bawah statusnya dan membunuh semua makhluk itu. Generasi muda kita hanya bisa bersaing dalam lingkup tertentu, tidak bisa meninggalkan puncak hitam ini. Kerangka seputih salju menunjuk ke arah langit. Kantung langit dan bumi menolak kehendak langit dan bumi ini, hanya gunung yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang dilepaskan dari jari yang bisa dianggap aman. Para ahli sejati tidak bisa datang, hanya generasi selanjutnya yang bisa memasuki puncak hitam. Mereka akan mengukur kekuatan dunia ini. Ini adalah alasan mengapa mereka pergi sejauh itu untuk menyeberang. Ketika mereka mendengar keadaan, murid-murid lembaga dewa surgawi segera menjadi tergugah, masing-masing dari mereka menyingsingkan lengan baju mereka, bersemangat untuk bertarung. Generasi yang lebih tua mungkin merasa khawatir dan sedih, tetapi generasi yang lebih muda tidak. Setelah mendengar tentang betapa tragisnya kehancuran era agung kuno abadi, betapa hebatnya klan-klan kuat yang layu, sekarang setelah mereka akhirnya bertemu makhluk dari sisi lain, mereka gatel untuk naik dan bertarung. Itu karena mereka merasa marah di dalam, dan mereka semua adalah ahli yang paling kuat dari daerahnya masing-masing, jadi mereka cukup ambisius. Bisa dikatakan sebagai tipe, anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Apakah Anda mencoba untuk menyesatkan para jenius dunia kita untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka? Seorang penatua dari lembaga Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Kamu bisa mengeluarkan harta karun tertinggimu yang kacau dan mencobanya untuk melihat apakah itu nyata atau tidak. Kata kerangka seputih salju. Tepat pada saat ini, di belakangnya, teriakan besar bisa terdengar dari bagian yang tidak jelas itu. Niat membunuh melonjak, sekelompok makhluk bergegas keluar, seolah-olah Dewa Iblis turun. Di sisi ini, semua orang dari lembaga Dewa Surgawi memperhatikan dengan ama, ingin melihat seperti apa makhluk dari dunia lain itu. Armor bersinar dengan cahaya dingin, senjata melepaskan cahaya cemerlang. Ada beberapa yang duduk di atas binatang buas, ada yang berjalan dengan berjalan kaki. Ini adalah sekelompok makhluk kuat yang sangat muda. Murid lembaga Dewa Surgawi semua terkejut. Sebagian besar makhluk di sisi lain berbentuk manusia, tidak jauh berbeda dari yang ada di dunia ini. Mereka terlihat hampir sama dengan kita, jadi mengapa mereka harus menyerang kita? Seseorang mengajukan pertanyaan ini. Ini adalah beberapa pahlawan muda kita, apakah Anda bersedia membandingkan? Kerangka seputih salju itu berbicara. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa ini adalah makhluk dari tempat yang dia kunjungi sebelumnya, bahwa mereka adalah spesies yang sama, bukan iblis seperti yang diyakini dari pihak ini. Sampai-sampai dia mengenali beberapa orang dari pandangan yang tergesa-gesa. Di masa lalu, ketika dia berada di dunia di sisi lain dari Desolate Border, dia telah mendaki gunung abadi dan bertemu dengan beberapa jenius terbaik mereka. Mereka akhirnya berangkat dari puncak gunung untuk bertemu dengan makhluk abadi. Tidak diketahui apa yang dialami orang-orang itu, tetapi mereka selalu percaya bahwa makhluk di pihak Si Hao adalah iblis, bahwa mereka adalah penjajah. Itu benar-benar mengejutkan. Apa lagi yang bisa Si Hao katakan tentang ini? Tepat pada saat ini, tokoh terkemuka kali ini dari Lembaga Dewa Surgawi, seorang tetua berjubah hitam, menghasilkan sebuah gulungan. Dia membuka lipatannya, mulutnya menggumamkan sesuatu. Seperti yang diharapkan, diagram 10 alam ada di tanganmu. Aktifkan dan gunakan bersama dengan Heaven and Earth Patch. Kalian semua tidak perlu khawatir tentang itu. Kata kerangka seputih salju. Banyak orang mulai berteriak-teriak dengan suara bising, semuanya sangat terkejut. Bukankah artefak magis paling kuat dari surga yang tak terukur adalah 9 Tunku Phoenix? Mengapa sekarang ada diagram 10 alam? Diagram 10 alam bukanlah harta tertinggi surga yang tak terukur, itu milik tanah kuno lain dari 9 surga 10 bumi. Seseorang berkata. Tepat pada saat ini, para tetua Lembaga Dewa Surgawi membicarakan hal-hal di antara mereka sendiri. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, mereka ingin melihat betapa menakutkannya makhluk-makhluk dari pihak lain sekarang. Tetua, biarkan kami bertarung, kami tidak takut. Seseorang berbicara, ingin mencoba makhluk dari sisi lain. Persis, setelah sekian lama, ini pertama kalinya kami bentrok. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki pertempuran berdarah? Beberapa orang berteriak dengan berisik. Ada saat hening, dan kemudian tempat ini meletus dengan aktivitas. Hualala. Angin kencang menyapu. Kantung langit dan bumi bergerak. Diagram 10 alam terbang ke langit, dengan cepat bergerak. Ini melepaskan sejumlah besar cahaya, membuat bintang-bintang besar di kosmos bergetar sebagai tanggapan. Kemudian, itu membesar, auranya menjadi lebih menakutkan. Pada saat itu, itu melonjak dengan kekuatan surgawi, melonjak seperti gelombang laut. Diagram 10 alam, itu menjadi semakin menakutkan. Saat terus membesar, ia melahap bintang-bintang dari langit, menampilkan semua dunia yang tersimpan di dalamnya. Diagram 10 alam dan kantong langit dan bumi belum benar-benar bertabrakan, tetapi sudah menjadi berbeda. Sebuah medan perang telah dibuat. Mereka yang tidak takut mati bisa masuk untuk mengevaluasi satu sama lain. Seseorang berkata. Hong Long. Diagram 10 alam secara tak terduga bergabung dengan kantong langit dan bumi, terus berubah, akhirnya membentuk dunia kecil yang misterius. Mereka yang tidak takut untuk bertarung, ayo. Di sisi lain, ada orang-orang yang berteriak, masih memandang rendah murid-murid lembaga dewa surgawi. Kaca, tubuh kerangka seputih salju itu menunjukkan retakan. Itu tidak bisa bertahan lagi, karena ditolak oleh dunia ini. Makhluk kuat seperti dirinya tidak bisa tinggal di sini. Ini terutama terjadi karena diagram 10 alam menghadapi kantong langit dan bumi. Dunia kecil itu sudah terbuka, hutan pegunungan yang rimbun, cahaya warna-warni yang bersinar, pemandangan yang luar biasa. Mereka yang ingin pergi, lakukan sesukamu. Seorang penatua dari lembaga dewa surgawi berkata. Dengan suara hula, ada beberapa lusin murid dari akademi yang pindah, semuanya ingin bertarung. Pergi, kita juga harus pergi. Wang Si berkata kepada Si Hao. Pada saat ini, Lu Tuo, Yao Yue dan yang lainnya juga bergerak, ingin bergabung dalam pertempuran. Bab 1130 Hadapi Suara api dinaikkan, sebuah kompetisi antara jenius surga warping akan segera dimulai. Orang-orang ini masih muda, penuh vitalitas. Mereka berjalan dengan langkah besar, masing-masing penuh dengan semangat dan ambisi. Beberapa dari mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri, sementara yang lain mengambil tindakan karena mereka tidak puas, ingin bertarung. Tentu saja, ada beberapa suara ketidaksetujuan juga. Si Hao pindah ke samping Wang Si, berkata pelan, dengan begitu banyak orang yang menuju ke sana, akan ada banyak korban. Kami tidak membutuhkan mereka dengan kultivasi yang lebih rendah untuk pergikan. Ada beberapa di samping yang menjadi kesal ketika mereka mendengar ini. Apakah orang ini demam panggung? Sekarang, mereka sudah mendekati puncak hitam besar itu, akan memasuki layar cahaya itu. Begitu mereka masuk, itu akan menjadi dunia yang berbeda, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan keluar hidup atau mati. Ada beberapa yang mencibir, melihat ke arah Si Hao dan berkata, kamu mengalami kesulitan bukan, tetap di sisi Wang Si, tes-tes. Orang itu menggelengkan kepalanya. Si Hao secara alami tidak akan merasa tersinggung, hanya memberikan pengingat yang baik, mengatakan, darah panas saja tidak cukup. Mati secara tragis setelah masuk benar-benar tidak sepadan. Petik 2. Mungkinkah kamu ingin menjadi pembelot? Ada beberapa yang menatapnya dengan heran. Mereka tidak pernah bertemu seseorang yang langsung ini, mengatakan hal semacam ini di depan semua orang. Jika ada ahli tingkat master sekte di dalam, tentu saja saya akan lari, apakah ada kebutuhan untuk menjelaskan diri saya sendiri? Si Hao menjawab, menurut pendapat orang-orang ini, dalam situasi saat ini, lebih tepat memiliki mentalitas bertarung sampai mati. Orang ini benar-benar tidak memiliki keberanian. Bahkan jika seseorang memikirkan hal-hal seperti ini, itu tidak boleh diucapkan. Putri Yao Yue melepaskan tawa ringan. Dia memandang Wang Si dan kemudian berkata, adik, teman Dao Mu benar-benar imut, sudah ingin berlari bahkan sebelum pertarungan dimulai. Wang Si merasa tidak berdaya. Matanya yang indah memandang ke arah Si Hao, tatapan seperti pisau, cerah dan tajam. Puncak hitam besar itu sangat besar. Itu dikelilingi oleh layar cahaya, segala sesuatu di depan itu adalah dunia yang berbeda. Di langit, diagram sepuluh alam dan kantong langit dan bumi berdiri berdampingan, seolah-olah mereka menjadi satu, membuka dunia ini. Energi kacau menyebar melalui tempat ini. Orang-orang ini masuk dari kaki gunung tanpa ragu-ragu, segera memasuki dunia kecil yang ajaib itu. Tentu saja, selama proses ini, diagram sepuluh alam berkedip dengan cahaya surgawi, melepaskan cahaya yang cemerlang. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Ini tidak melintasi alam, tapi sudah dekat. Dalam sekejap, aroma bunga tercium di udara, tangisan burung terdengar. Rumputan dan pepohonan segar dan hijau, kabut umum naik dari tebing. Dari waktu ke waktu, raungan binatang keberuntungan bisa terdengar. Burung-burung surgawi berteriak dengan lembut, pemandangannya sangat damai. Semua orang terkejut, ini benar-benar berbeda dari pemandangan yang mereka lihat di luar, dunia yang hidup. Bagaimanapun, dua harta tertinggi itu luar biasa. Setelah mereka bergabung bersama, mereka benar-benar menciptakan jenis ruang menakjubkan ini, membentuk dunia yang penuh kehidupan. Pohon-pohon kuno subur dan berkembang dengan kehidupan, pegunungan naik dan turun, sangat luar biasa. Ada beberapa area yang tertutup kabut, beberapa area memiliki air terjun di fin putih keperakan yang runtuh. Ada juga area di mana auman binatang terdengar terus-menerus. Ini jelas bukan puncak hitam besar yang mereka lihat sebelumnya. Ini adalah wilayah baru. Ketika mereka berbalik, mereka sudah tidak bisa melihat orang-orang di belakang mereka, tidak dapat melihat apa-apa, hanya dinding alam kekacauan utama. Pada saat yang sama, orang-orang di luar juga tidak bisa melihat mereka, hanya bisa melihat hamparan kabur dan energi abadi yang meningkat. Jangan bilang kita akan terjebak di dalam, tidak bisa kembali, kan? Si Hao mengerutkan kening. Dia mencoba banyak hal, dia memukul dinding alam dengan jarinya, tetapi sebaliknya merasakan kekuatan mundur yang besar, menyebabkan cahaya kacau keluar. Daerah itu sangat kokoh, sulit ditembus. Kamu benar-benar ingin lari. Yang lain mengejek. Tidak baik menjadi pembelot, tahu. Ada orang lain yang tertawa dengan niat baik. Wangsi memiliki ekspresi canggung di wajahnya, merasa orang ini terlalu mengecewakan. Pepergian dengannya benar-benar membuatnya kehilangan muka. Namun, semua orang merasa itu aneh. Jalan mundur mereka terputus, sementara jalan di depan sangat luas dan megah, sama sekali berbeda dari dunia luar. Apa yang sedang terjadi? Kita mungkin sudah berada di dalam diagram sepuluh alam, sudah ada orang di dalam lukisan itu. Seseorang dengan berani sampai pada kesimpulan ini. Lebih tepatnya, kita berada di ruang yang diciptakan oleh harta karun utama kekacauan, yang mungkin tidak lebih kecil dari salah satu tanah kuno. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, secara kasar memahami keadaan saat ini. Itu tidak sepenuhnya benar, aku beruntung melihat tiruan diagram sepuluh alam, artefak magis yang luar biasa. Dunia yang dibukanya tidak konsisten dengan yang ini. Suan Kun berkata, semua harta tertinggi memiliki tiruan, seperti kantung langit dan bumi. Si Hao telah melihat beberapa dari mereka saat berada di alam bawah, beberapa lusin potongan kulit binatang suci cukup untuk menciptakan artefak magis yang luar biasa. Ada barang-barang berkualitas di antara tiruan, tetapi hanya ada beberapa artefak magis yang benar-benar luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan objek aslinya. Wu, tidak hanya itu ruang yang dibuat oleh diagram sepuluh alam, ada juga dunia yang terkandung di dalam kantung langit dan bumi. Keduanya digabungkan bersama untuk membentuk dunia ini. Petik 2. Formasi transportasi muncul di depan mereka. Itu melepaskan gumpalan kabut ungu, membentuk tanah yang tertutup kabut. Apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan mereka? Bagaimana kita harus melawan mereka? Apakah formasi transportasi ini bagian dari perjalanan? Mereka pindah bersama. Ada juga orang lain di belakang mereka yang tiba di area ini satu demi satu. Beberapa orang berspekulasi bahwa dunia ini dikendalikan secara bersamaan oleh diagram sepuluh alam dan kantung langit dan bumi, yang mewakili campuran kedua dunia. Itu masih bisa dianggap damai, bukan jebakan yang terlalu besar. Formasi transportasi di sini mungkin adalah apa yang harus mereka gunakan untuk bertemu makhluk-makhluk lain itu dan bertarung melawan mereka. Formasi transportasi diaktifkan. Mereka segera menghilang, dan segera setelah itu, mereka tiba di tempat yang luas. Batu gunung merah di tempat ini sangat mencolok, medannya agak terbuka. Hutan gersang yang penuh dengan pepohonan purba dapat terlihat di sekeliling mereka, hanya wilayah di tengah yang mirip dengan gurun tanpa rumput, ideal untuk medan perang. Di sisi lain, sekelompok orang berjalan keluar, setiap aura mereka luar biasa, menatap seperti kilat. Mereka berjalan bahu-membahu, semuanya cukup menakutkan. Mereka semua memiliki energi abadi yang mengalir dari mereka. Tak satupun dari makhluk ini lemah, semuanya jenius tingkat atas. Selain itu, seperti yang dikatakan kerangka seputih salju itu, mereka semua masih muda. Benar saja, orang-orang di sisi lain sangat arogan, sikap mereka jelas. Mereka merasa jijik terhadap orang-orang di sisi ini, yang memiliki jenis superioritas mental bawaan. Mungkin karena dari dulu hingga sekarang, mereka selalu menjadi pemenang. Si Hao dengan hati-hati memeriksa orang-orang ini, beberapa di antaranya sangat mencengangkan. Esensi darah di tubuh mereka tertahan, tetapi di bawah mata surgawinya, dia merasa seolah-olah sedang melihat gunung berapi yang mungkin meletus kapan saja, orang-orang ini sangat menakutkan. Kalian semua bukanlah makhluk yang benar-benar ganas dari sisi lain dunia, melainkan dari ras yang sama dengan kita. Mengapa perlu ada kekerasan seperti itu? Si Hao diam-diam mentransmisikan, tidak ingin yang lain mengetahuinya. Di sisi lain, ada beberapa yang tatapannya dingin, yang lain yang tubuhnya terbakar dengan cemerlang, melepaskan cahaya surga yang meluap. Aura yang kuat menekan. Bahkan orang-orang sepertimu berpikir kamu layak dianggap sebagai ras yang sama dengan kami. Beberapa dari mereka segera menunjukkan penghinaan, membawa niat dingin, sejenis kebencian, dan terlebih lagi jenis ketidakpedulian. Banyak orang di pihak Si Hao juga tercengang, tidak tahu siapa yang mengirimkan suara dari pihak mereka. Mengapa ada kebutuhan untuk melakukan ini? Yang akhirnya dilakukan hanyalah menggambar penghinaan dari sisi lain. Namun, ketika mereka melihat satu demi satu ke arah makhluk-makhluk ini, mereka juga mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Kedua belah pihak benar-benar harus dari sumber yang sama, tidak jauh berbeda. Misalnya, ada beberapa ahli ras manusia, tetapi ada juga makhluk seperti Pik Siu, Merak, Chiwen, Satu Kiongki, dan lainnya, semua makhluk yang ada di sembilan surga sepuluh bumi. Mereka jelas ras yang sama, jadi mengapa ada kebutuhan untuk melawan satu sama lain? Mungkinkah permusuhan ini, pada akhirnya, hanya pembantaian antara ras yang sama? Kita semua berasal dari akar yang sama, atau mengapa kita terlihat sangat mirip? Kekuatan garis keturunan kita bahkan sama. Si Hao diam-diam berteriak lagi. Dia sebelumnya telah mengunjungi sisi lain dari perbatasan desolate, mengetahui bahwa alam kuno yang besar hampir sama dengan sembilan surga sepuluh bumi, tempat di mana para ahli berdiri dalam jumlah besar. Namun, itu bukan tempat di mana musuh sejati tinggal. Alam kuno itu mungkin juga terlepas dari sembilan surga sepuluh bumi sebelumnya, dan sebagai hasilnya dikendalikan oleh makhluk-makhluk dari sisi lain. Kalian semua adalah iblis, sudah lama terinfeksi, lupa siapa dirimu sebenarnya. Seharusnya menerima penilaian saja, makhluk-makhluk di sisi lain berteriak. Ketika mereka mendengar celaan jenis ini, terlepas dari apakah itu Yao Yue yang menakjubkan atau Lutuo yang kuat, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa orang-orang ini berbicara dengan sikap seperti ini? Tepat pada saat inilah si Hao menghela nafas. Dia tidak mau mengakuinya, dia juga tidak mau menerimanya, jadi bagaimana mungkin orang yang dia hadapi sekarang mengakui apa yang dia katakan? Itu karena jika apa yang dia katakan itu benar, maka orang-orang itu akan segera merasa seolah-olah mereka jatuh 18 lantai ke dunia bawah, menghancurkan semua yang mereka ketahui, menghancurkan keyakinan mereka. Itu akan terlalu menakutkan. Haha, tawa dingin terdengar, terlebih lagi membawa jenis ketidakpedulian. Mungkinkah beberapa dari kalian datang ke dunia kami? Uh, terakhir kali, seorang leluhur tua merasakan sesuatu, menyimpulkan bahwa seekor serangga kecil melarikan diri. Sepertinya bak itu ada di sini. Petik 2. Ketika si Hao mendengar ini, dia langsung tercengang. Mungkin kamu akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi jika kamu melawanku. Orang itu berbicara lagi, dengan cara yang sama berbicara dalam hati, tidak mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Rambut halus si Hao berdiri, merasa bahwa orang ini sangat berbahaya. Pada saat yang sama, dia memiliki perasaan bahwa orang ini mungkin adalah seseorang yang berasal dari dunia tempat tinggal musuh yang sebenarnya. Aku akan menangkapmu hidup-hidup, lalu menebasmu. Si Hao ditransmisikan. Dia ingin sampai ke dasar ini. Terima kasih telah menonton!